Mengapa kalian semua tertawa? Api itu menghilang dalam sekejap, dan debu bintang bertebaran di mana-mana. Zhang Fan menatap kerumunan itu sambil tersenyum. Dia membuka telapak tangannya dan menangkap lonceng Kaisar Timur yang jatuh dari langit. Tidak ada, tidak ada. Su Tuntian tertawa dan mengalihkan topik pembicaraan. Tidak apa-apa bagi mereka untuk membicarakan apa yang telah mereka katakan, tetapi jika mereka menyebutkannya di depan Zhang Fan, itu akan menjadi tamparan di wajah. Para star venerable dan Zhang Fan akan merasa malu, dan mereka bahkan mungkin saling bermusuhan saat itu juga. Pada saat kritis seperti itu, Su Tuntian tidak akan melakukan apapun yang hanya akan merusak situasi secara keseluruhan. Oh. Zhang Fan menatapnya sambil tersenyum tipis, tetapi dia tidak bertanya lebih lanjut. Su Tuntian merasa lega. Kemudian, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Zhang, wujud Dharma macam apa itu? Wujud Dharma itu begitu kuat sehingga seharusnya merupakan binatang iblis yang terkenal dari zaman kuno. Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Pertanyaannya adalah apa yang ingin diketahui semua orang. Seketika, para star venerable, Long Fu Hai, dan monster besar berubah bentuk lainnya semua menatapnya. Akan menjadi keajaiban jika Anda pernah mendengarnya. Saya ingin tahu alasannya. Zhang Fan mengumpat dalam hatinya, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia hanya mengucapkan sebuah nama, Gagak Emas Berkaki Tiga. Gagak Emas Berkaki Tiga. Su Tuntian dan yang lainnya berpikir keras sejenak, tetapi mereka masih tampak bingung. Mereka tahu nama itu bukan kebohongan. Ketiga kakinya melayang di udara. Api kemasan matahari bersinar terang, dan suaranya seperti teriakan burung gagak. Itu adalah burung gagak emas berkaki tiga. Setelah berpikir sejenak, mereka menggelengkan kepala tanpa daya. Mereka tidak dapat memahami mengapa mereka belum pernah mendengar tentang binatang iblis sekuat itu. Aneh tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya. Zhang Fan juga tidak dapat mengetahuinya. Di antara para tetua sekte karakteristik Dharma, ada beberapa yang mewarisi bentuk Dharma ini, tetapi mereka telah meninggal terlalu dini. Tidak seorang pun dari mereka yang telah mencapai kondisi kultivasi seperti saat ini. Tentu saja, mereka tidak dapat menarik perhatian para master di sekte tersebut, dan prestise Golden Crow telah terkubur. Sekarang setelah dipikir-pikir, mereka yang bisa mewarisi wujud Dharma Gagak Emas Berkaki Tiga semuanya adalah naga di antara manusia. Alasan mengapa mereka semua mati sebelum waktunya mungkin terkait dengan keberuntungan. Tanpa takdir besar yang menggemparkan dunia, mustahil untuk mendukung karma besar Gagak Emas. Ia tidak ditoleransi oleh langit dan bumi, jadi tidak mengherankan jika ia mati di tengah jalan. Ini semua untuk masa depan. Zhang Fan hanya berpikir sebentar lalu mengesampingkannya untuk sementara waktu. Menatap ke langit, dia melihat bahwa Gagak Emas Pasir Kuning yang telah dialawan di langit telah menghilang tanpa jejak dalam kobaran api dan cahaya bintang yang memenuhi langit. Di bawah gelombang kejut dari tabrakan antara kedua belah pihak, tirai pasir kuning yang tampak tidak stabil seperti sisik ikan juga telah terbentuk kembali saat ini, seolah-olah tidak terpengaruh sama sekali. Angin menderu dan binatang buas meraung. Sebenarnya itu adalah serangan putaran berikutnya yang telah terbentuk. Sialan, cepat sekali. Su Tuntian mengutuk dan fokus. Jantung Zhang Fan berdebar kencang. Ia menatap jam pasir berbintang yang membentang di langit dan melihat salah satu butiran pasir berbintang bergoyang dan hendak jatuh. Sejak dia menghancurkan Yellow Sand Golden Crow hingga saat serangan berikutnya terbentuk, bahkan belum lewat 10 tarikan napas. Itu hanya waktu yang dibutuhkan untuk mengucapkan beberapa patah kata. Intensitas seperti itu, frekuensi seperti itu, bahkan Zhang Fan dan yang lainnya, yang semuanya berada di tahap Naschen Sol, tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Saat ini, jika Zhang Fan masih tidak mengerti rahasia ujian bintang kedua, dia akan terlalu bodoh. Jika dia ingin menerobos, berdasarkan situasi saat ini, hanya ada dua cara. Yang pertama adalah menerobos dengan kekuatan. Dalam sekejap, ia akan meletus dengan kemampuan sihir terkuatnya dan langsung menerobos tirai pasir kuning yang memenuhi langit, sehingga kemauan yang kuat tidak memiliki apapun untuk diandalkan dan langsung menerobos. Metode ini, begitu muncul, Zhang Fan sudah punya ide. Namun, melihat Sutun Tian Dan yang lainnya menutup mata terhadapnya dan tidak berpikir ke arah itu, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa karena Sutun Tian Dan yang lainnya pernah ke sini sekali, kemungkinan besar mereka sudah pernah mencobanya di masa lalu. Mereka tidak punya kekuatan untuk melakukannya, jadi dia mengabaikannya saja kali ini. Namun, Zhang Fan telah melihat kemampuan sihir Sutun Tian Dan yang lainnya, dan dia tidak berpikir bahwa dia jauh lebih kuat dari mereka. Jika mereka tidak bisa melakukannya, maka dia juga akan mengalami hal yang sama. Faktanya, memang seperti itu. Ketika dia berhadapan dengan Yellow Sand Golden Crow, di bawah arahannya yang disengaja, kekuatan yang terbuang langsung menuju ke tirai pasir kuning, tetapi hasilnya mengejutkannya. Meski riak-riak sisik ikan yang memenuhi langit tampak di ambang kehancuran, tetapi kenyataannya. Kis spiritual terkondensasi dan tidak hilang, dan keinginan kuat yang melintasinya tidak bergerak. Perasaan itu seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon, atau seperti memegang pisau untuk menebas permukaan laut, tetapi melihat bila pisau menembus air, itu menggelikan. Menurut perkiraan Zhang Fan, untuk menerobos secara langsung dengan kekuatan, seseorang harus setidaknya dua atau tiga tingkat lebih tinggi dari kekuatannya saat ini. Bahkan dia sendiri harus mencapai tingkat Tauis Pertapa, puncak tahap jiwa baru lahir, untuk mencobanya. Untuk saat ini, lebih baik menyerah pada ide ini sesegera mungkin. Karena jalan ini terhalang, mereka hanya bisa menempuh jalan kedua yang telah ditinggalkan oleh kehendak kuat langit dan bumi untuk mereka. Jam Pasir Bintang Jam Pasir tak berhenti, dan serangan tak berhenti. Selama mereka dapat bertahan hingga Pasir Bintang di Jam Pasir abis, mereka tidak akan dapat menyerang lagi, dan mereka akan dianggap telah berhasil menerobos. Dengan kata lain, yang pertama adalah kekuatan absolut, mengabaikan segalanya, dan menerobos dengan kekuatan. Yang kedua adalah ketekunan, dan keras kepala. Makna tersembunyi dari hal ini tidak lain adalah kekuatan dunia. Selain kekuatan absolut, ada juga ketekunan dalam kesabaran dan kegigihan. Saat ini, hanya sedikit dari mereka yang berjalan di jalan ini. Tetapi, Zhang Fan terdiam saat melihat Jam Pasir Bintang ilusi itu. Bagian atasnya dipenuhi dengan Pasir Bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan bagian bawahnya kosong, hampir tidak ada jejak Pasir Bintang. Dia tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya. Berapa lama aku harus bertahan? Pada saat ini, dia benar-benar bisa memahami bagaimana naga banjir tua itu bisa mati. Serangan sebelumnya oleh beberapa dari mereka tampaknya hanya langkah kecil yang tidak penting. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Hati-hati. Pada saat ini, sebuah teriakan meledak di samping Zhang Fan. Dia menoleh dan melihat bahwa itu adalah long seaturner. Dia menatap langit dengan ekspresi cemas. Dia bukan satu-satunya. Yang lain semua menatap ke langit dengan takjub. Apa yang sedang terjadi? Begitu pertanyaan itu muncul di hati Zhang Fan, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin muncul. Rasa dingin itu meresap ke dalam tubuhnya melalui pori-porinya, langsung ke dalam jiwanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Sial, aku tidak percaya mereka memilih momen ini. Jauh di atas langit, Su Tuntian, yang sedang bertarung dengan si penipu, tiba-tiba mengeluarkan teriakan aneh. Mengabaikan tikus penelan langit pasir kuning yang sedang menyerangnya dengan marah, dia berbalik dan menghantam seperti meteor. Dari reaksi dan tindakan ini saja, jelas bahwa Su Tuntian tahu apa yang akan terjadi selanjutnya jauh lebih baik daripada Zhang Fan. Lalu, dengan keras, Su Tuntian jatuh dari langit dan menghantam pasir kuning. Pada saat yang sama, pasir kuning yang begelombang tiba-tiba membeku, lalu cahaya biru es langsung mewarnai langit. Tiba-tiba, hawa dingin itu semakin terasa. Ini bukan hawa dingin pembunuhan, tetapi hawa dingin alam. Itu adalah hawa dingin hakikat surga dan bumi, kengerian akan pembekuan segalanya. Ledakan. Dengan suara teredam, pasir kuning itu menembus langit. Pilar cahaya surgawi berwarna biru es menembus dunia dan menyapu. Kemana pun cahaya biru es itu lewat, yang pertama menderita adalah tikus penelan langit pasir kuning. Beberapa saat yang lalu, ia masih mengejar Su Tuntian, seolah-olah bertekad untuk mencabik-cabiknya. Saat berikutnya, cahaya biru es itu menyapu dan tiba-tiba membeku. Cahaya itu bahkan tidak bertahan sedetik pun sebelum hancur menjadi bubuk. Menakutkan. Ekspresi Zhang Fan berubah. Dia telah melihat kekuatan tikus penelan langit pasir kuning dengan matanya sendiri. Sekarang, di bawah cahaya biru es, ia tidak dapat melawan. Tentu saja, sebagian dari ini karena ia tidak siap, tetapi kekuatan cahaya biru es juga terlihat jelas. Apa ini? Begitu pertanyaan itu muncul di benak Zhang Fan, dia mendengar beberapa seruan hampir terngiang di telinganya. Benar-benar bintang yang tenang. Itulah kata-kata yang keluar dari mulut semua orang. Di antara mereka ada suara ku tau. Pena tuaku, apa itu absolutestar chill? Zhang Fan bertanya melalui telepati sambil duduk bersilah. Dalam sekejap, cahaya corona, suara lonceng Donghuang, patung Dharma gagak emas, dan matahari bertengger sembilan planet semuanya dilepaskan. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya meletus dengan kekuatan pertahanan terkuat. Long Feng Hai dan yang lainnya melakukan hal yang sama, bahkan Sutuntian yang berlari kembali ketakutan. Bukannya mereka tidak ingin lari, tetapi mereka tidak bisa. Dari saat cahaya biru es menembus langit pasir kuning hingga saat cahaya itu menyapu dunia, itu terjadi dalam sekejap mata. Kecepatan cahaya itu menyapu dan menutupi area yang luas membuatnya mustahil untuk dihindari. Jika mereka mencoba menghindar, mereka hanya akan berakhir seperti tikus penelan langit pasir kuning. Sebaliknya, jika mereka melawan di tempat mereka berada, mereka mungkin dapat menahan cahaya yang menyapu dalam sekejap mata. Bintang-bintang yang tak terbatas dan sepi, dinginnya absolute star chill. Selain beberapa kekuatan magis yang tak tertandingi dan es yang ekstrim, es yang paling menakutkan antara langit dan bumi adalah absolute star chill. Langit berbintang yang tak terbatas dipenuhi dengan bintang-bintang yang kesepian. Di antara bintang-bintang, dalam jarak yang tak terukur, gelap gulita dan dingin. Kadang-kadang, cahaya bintang akan diaktifkan, dan itu akan menjadi yang terdingin di antara langit dan bumi. Begitu suara kutawis jatuh, ekspresi Zhang Fan berubah, dan kemudian dia mendengar suara siulan di telinganya berhenti. Rasanya seolah-olah angin siulan itu juga dibekukan oleh cahaya biru es, dinginnya bintang absolut. Bukan hanya angin yang membeku. Cahaya biru dingin menyapu langit, dan semuanya membeku dan hancur. Baru pada saat inilah Zhang Fan akhirnya mengerti bagaimana dunia pasir kuning terbentuk. Kemanapun cahaya dingin itu lewat, bebatuan tajam yang sesekali terlihat di permukaan pasir kuning itu langsung membeku dan hancur menjadi bubuk halus. Bahkan pecahan-pecahan yang berserakan itu terus membeku dan hancur hingga menjadi sangat halus sehingga mata telanjang tidak dapat melihatnya. Baru kemudian mereka berhenti. Dunia dipenuhi dengan suara es. Untuk pertama kalinya, dia tahu bahwa es dapat menghasilkan suara yang begitu mengerikan. Ledakan. Cahaya biru dingin, absolute star chill, jatuh menerjang dan menenggelamkan mereka berdelapan. 682 Ledakan. Terjadi ledakan es, dan warna biru es muncul di depan mata semua orang. Dalam keadaan tak sadar, tampaknya ada kristal es yang tak terhitung jumlahnya yang mengambang di dalamnya, dan ketika mereka sesekali menyentuh sebutir pasir kuning, mereka akan meledak dengan jumlah dingin yang tak terukur. Corona, matahari terbit, memancarkan ribuan sinar cahaya, mengelilingi Zhang Fan seperti landak. Cahaya itu, yang bagaikan matahari terbit sesungguhnya, tampak begitu rapuh di bawah langit biru yang dingin dan dinginnya bintang. Bunyi, berderak, bahkan cahaya pun membeku. Di bawah naungan Corona, Zhang Fan, yang wajahnya kabur, tiba-tiba menjadi tenang. Dia melambaikan tangannya, dan sembilan planet bertengger matahari melayang di udara, sejumlah besar api matahari kemasan meledak, bertabrakan dengan dinginnya bintang. Pada saat yang sama, dia membalikkan telapak tangannya, dan lonceng Donghuang menutupi langit. Gagak emas menghantam badan lonceng, dan gelombang suara besar yang terbungkus dalam api matahari kemasan tersebar ke segala arah. Ringan, beku api kemasan, diimbangi, gelombang suara, beku. Segala macam cara, di bawah dinginnya bintang yang absolut dan dinginnya langit dan bumi yang ekstrim, secara bertahap dikalahkan, menyusut selangkah demi selangkah. Pada akhirnya, cahaya biru dingin itu kurang dari satu inci dari tubuh Zhang Fan. Salah satu kristal es terdekat bahkan berhasil menembus api emas pelindung terakhir. Di bawah bayang-bayang lonceng Donghuang, kristal itu meleleh, terus mendesak maju, dan akhirnya, hanya berjarak sehelai rambut dari bulu mata Zhang Fan. Ledakan. Pada saat terakhir, udara itu berubah menjadi udara dingin dan menghilang, merangsang api kemasan di sekujur tubuhnya, seperti riak-riak di air, seperti perahu yang menerobos ombak. Pintunya terbuka lebar, dan kristal-kristal es yang tak berujung serta dinginnya bintang akan menyerbu masuk, menenggelamkannya sepenuhnya. Pada saat ini, Zhang Fan memiliki kultivasi seorang master jiwa baru lahir yang sempurna, dan tidak lebih lemah dari Sutuntian dan yang lainnya, tetapi dia tetaplah manusia, dan belum mencapai kesuksesan fenomenal dari roh primordial. Mengandalkan ranah benda-benda spiritual dunia, tubuh manusia selalu menjadi kelemahan. Mereka semua adalah greater demon yang telah berubah wujud menjadi manusia. Jika star chill dan kristal es menyerang tubuh mereka secara langsung, mereka mungkin dapat bertahan untuk sementara waktu. Namun, jika itu adalah Zhang Fan, dia bahkan tidak akan dapat bertahan untuk beberapa saat. Bahkan Naschen Sol kedua di dalam tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Situasinya sangat kritis. Pada saat kritis ini, karena api emas telah menghilang, wajah Zhang Fan yang kabur kembali menghilang. Namun, Ali-Ali merasa khawatir, dia justru sangat gembira. Kerutan di wajahnya menghilang dan senyum santai muncul di wajahnya. Fiuh! Dia menghela nafas panjang, menyilangkan tangan di dantiannya, dan mengeluarkan raungan panjang. Api kemasan matahari yang tak berujung meledak, menjelati puluhan kaki tingginya. Ledakan, dentuman, 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 dentuman. Raungan tak henti-hentinya memasuki telinganya, namun itu bukanlah suara es yang hancur, melainkan hantaman api, hamburan cahaya kemasan, dan dinginnya kristal-kristal es yang runtuh, menghilang antara langit dan bumi. Warna biru es, dalam sekejap, memudar di depan matanya, tiba-tiba terasa bahwa seluruh dunia tiba-tiba menjadi cerah, dan bahkan pasir kuning berkabut tampak lebih enak dipandang. Akhirnya, sudah berakhir. Pada saat terakhir, yang kuat dan yang lemah saling bertolak belakang. Cahaya biru es surgawi yang hampir memaksa Zhang Fan diterpojok dengan kekuatannya yang besar didorong mundur sedikit demi sedikit. Itu seperti pohon tanpa akar atau air tanpa sumber. Itu tidak memiliki cukup kekuatan dan langsung diselimuti oleh api emas yang mengerikan dan meleleh. Dalam sekejap, itu tersebar kekejauhan. Situasi serupa juga terjadi pada tujuh orang lainnya di sekitarnya. Ketika mereka beralih dari bertahan ke menyerang, momentum mereka berdelapan melambung tinggi ke langit, seperti ranting pohon willow yang telah ditekan hingga ekstrim oleh angin dan hujan. Ketika angin dan hujan berhenti, ia bangkit kembali dengan kuat. Akhirnya berakhir. Bukan hanya Zhang Fan yang menghela nafas lega, Xu Tuntian dan yang lainnya juga ikut merasa lega. Mereka berdiri, menoleh ke belakang, wajah mereka menunjukkan ekspresi senang dan terkejut. Zhang Fan berdiri dan tiba-tiba menoleh ke belakang, hanya melihat cahaya biru es menyapu kejauhan, mengaduk pasir kuning, membekukan langit, bagaikan ombak laut yang mengamuk, membeku dalam sekejap. Seketika seluruh pasir kuning yang membeku, bagaikan batu yang telah mengalami pelapukan selama ribuan tahun, berubah menjadi kristal-kristal yang tak terhitung jumlahnya di bawah angin sepoi-sepoi, berhamburan ke segala arah, menciptakan keindahan yang tak terlukiskan menyayat hati. Melihat semua itu, semua orang terdiam sesaat, hampir tidak percaya bahwa mereka telah mampu menahan kekuatan yang begitu mengerikan. Saudara Xu, apakah dinginnya bintang akan muncul lagi? Zhang Fan merenung sejenak, tiba-tiba teringat masalah serius, dan buru-buru bertanya. Ini. Xu Tuntian ragu sejenak, namun tetap berkata sambil tersenyum kecut, ya, dan banyak sekali. Ucapan itu keluar dari mulut mereka, yang lain tidak peduli lagi, karena mereka sudah tahu tentang hal ini, tetapi raut wajah Star-Lord, Long Sitapel, dan Zhang Fan semuanya berubah. Mereka tahu betul kekuatan cahaya biru es itu. Kalau saja cahaya itu tidak menyapu dan waktu yang dibutuhkan untuk menyerang sangat terbatas, mereka akan merasa bahwa itu sangat lama, seolah-olah sudah lama sekali, tetapi kenyataannya, itu bahkan belum berlangsung selama tiga tarikan nafas. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan nafas, mereka terpaksa menggunakan seluruh kekuatan mereka, hampir sampai pada titik di mana mereka tidak dapat menahannya. Kekuatan macam apa ini? Bahkan seorang ahli jiwa baru lahir puncak dari alam manusia tidak akan mampu melakukan ini, bukan? Sekali atau dua kali tidak masalah, karena tenaganya tinggi, tetapi waktunya singkat, dan mereka masih bisa bertahan, tetapi jika lebih dari itu. Orang bisa saja melakukan kesalahan, dan kuda bisa saja tersandung. Jika mereka tidak berhati-hati, pemandangan di kejauhan yang tampak runtuh, seolah-olah dunia sedang runtuh, dapat terlihat di depan mereka. Su Tua, berapa kali? Long Sitapel tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Zhang Fan dan yang lainnya juga fokus pada senyum masam Su Tuntian. Ini adalah pertama kalinya, dan akan ada kedua kalinya, ketiga kalinya. Su Tuntian berpikir sejenak, lalu berkata, tapi jangan khawatir, jarak antara setiap kemunculannya akan semakin lama. Pada akhirnya, ia hampir tidak akan pernah muncul lagi. Benarkah itu? Bagian pertama adalah penjelasan kepada Zhang Fan dan yang lainnya, dan bagian kedua adalah konfirmasi dari Yang Mulia Bintang. Mendengar ini, Yang Mulia Bintang menganggup di bawah tatapan semua orang, dan berkata dengan suara yang dalam, terakhir kali kita datang ke sini, itu terjadi lima kali. Lima kali. Wajah Long Sitapel berubah menjadi hijau. Dia tidak menyangka kata-kata Star Venerable selanjutnya akan mengubah wajahnya dari hijau menjadi putih. Menurut catatan Aula Bintang, seorang Grandmaster pernah bertahan sepuluh kali, dan akhirnya memasuki konstelasi ketiga. Belum lagi yang lain, bahkan para Star Venerable pun menjadi pucat saat mendengar itu. Sepuluh kali. Sudut mulut Zhang Fan berkedut, lalu dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Menurut apa yang dikatakan Su Tuntian, dia mengira bahwa jeda antara cahaya surgawi biru es dan dinginnya bintang absolut semakin lama adalah hal yang baik. Namun sekarang tampaknya itu sama sekali bukan hal yang baik, melainkan mimpi buruk. Dengan interval yang panjang antara sepuluh cahaya surgawi biru es, tidak perlu dikatakan lagi bahwa interval antara cahaya surgawi biru es dan dinginnya bintang absolut semakin lama-semakin lama. Itu sama sekali bukan hal yang baik, tetapi mimpi buruk. Desir, desiran, desiran. Semua orang masih membeku di tanah. Di langit, hamparan pasir kuning kembali berkibar. Burung rock mengembangkan sayapnya di langit, dan bayangannya tiba-tiba menyelimuti mereka, menambah ekspresi muram di wajah semua orang. Baiklah, kami akan bertahan selama yang kami bisa. Jika tidak bisa, kami akan mundur. Lipeng cukup lugas. Setelah mengatakan ini, dia bersiul dan berubah menjadi tubuh asli burung rock berpunggung emas, terbang ke langit. Saat itu, Zhang Fan sudah tidak berminat lagi untuk mengamati yang lain. Dia duduk di tanah dengan kaki disilangkan dalam diam bersama yang lain. Tiba-tiba, dia seperti melihat sesuatu dari sudut matanya, dan dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Ada yang salah. Dia begitu gembira hingga dia mengungkapkannya begitu saja. Hah, ada apa? Ini bukan pertama kalinya sutuntian dan yang lainnya menyerang tempat ini, dan mereka memiliki senior sebagai contoh. Oleh karena itu, mereka merasa itu wajar saja, dan tidak bereaksi apapun. Namun, Long Sita Pelsi datang dan bertanya dengan penuh semangat. Tunggu. Zhang Fan melambaikan tangannya dan menghentikan Long Sita Pelsi dari berbicara. Dia menundukkan kepalanya dan mengerutkan kening. Sepuluh cahaya surgawi, masing-masing lebih panjang dari yang sebelumnya. Apa artinya? Menurut apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Bintang, sepuluh cahaya surgawi adalah tanda bahwa kita telah menerobos tempat ini dan memasuki planet ketiga. Namun, itu tidak benar. Dengan jam pasir bintang sebagai tandanya, itu sudah cukup. Saat jam pasir bintang habis, tempat ini akan hancur. Jika demikian, apa maksud dari batas sepuluh cahaya surgawi? Zhang Fan terus bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan ini. Dalam sekejap, ribuan pikiran berkecamuk di kepalanya, dan dia merasa kepalanya akan meledak. Sekarang dia tahu mengapali Peng kurang percaya diri. Begitu dia melihat ada yang tidak beres, dia ingin menabuh genderang mundur. Bukan begitu seharusnya monster besar di alam pengubah bentuk atau Yang Mulia Jiwa baru lahir bersikap. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, sepertinya dia hanya mencoba peruntungannya. Saat itu, guru besar Star Venerable dan para senior monster Great Desolation jelas jauh lebih kuat daripada mereka berdelapan, dan mampu menahan sepuluh cahaya surgawi. Di masa lalu, Ayah Long Sita Pelsi, naga banjir tua, memiliki kemampuan sihir yang lebih kuat daripada yang ada saat ini, tetapi dia tetap binasa, dan kerangkanya telah terekspos di depan semua orang. Bagaimana mereka bisa percaya diri? Tidak, sama sekali tidak. Ada sesuatu yang mencurigakan. Apa itu? Sejak memasuki bintang kedua, kejadian yang terjadi di Yellow Sand Absolute Domain langsung terlintas di benak Zhang Fan, lalu semuanya membeku dan membeku sesaat. Dia mengerti dalam hatinya bahwa pasti ada sesuatu yang tersembunyi di balik semua ini. Pada akhirnya, cahaya surgawi biru es menembus langit dan bumi, menyapu segalanya, dan tiba-tiba bersinar terang, menerangi semua keraguan dalam benaknya. Aku dapat. Dalam sekejap, Zhang Fan berdiri, bukan karena dia ingin melakukan sesuatu, tetapi karena dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Planet kedua adalah tempat untuk menguji kekuatan. Aku paham. Seperti matahari pagi yang melompat keluar dari air, semua keraguan dalam benaknya menjadi jelas di bawah cahaya ilahi yang tiba-tiba. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Zhang Fan tidak memberi mereka kesempatan untuk bertanya. Dia melirik mereka dan berkata dengan serius, semuanya, tolong lindungi aku. Saat waktunya tiba, aku pasti akan menghancurkan planet ini. Oke. Tatapan mata mereka bertemu, dan telinga mereka mendengar. Orang di depan mereka bukanlah orang biasa. Mereka langsung merasakan keyakinan dan tekadnya. Mereka tidak ragu-ragu, dan mereka menjawab serempak. Dengan kata-kata ini, itu setara dengan Sutuntian dan yang lainnya menerima bagian serangan Zhang Fan. Meskipun itu hanya satu serangan lagi, dan ketujuh orang itu bergantian menerima serangan, jika diakumulasikan, itu bukan masalah sepele. Oke. Zhang Fan menjawab. Kemudian dia memejamkan mata dan duduk dengan kaki disilangkan, seolah-olah dia telah melupakan segala sesuatu di sekitarnya. Kekuatan absolut, yang menghancurkan segalanya, adalah kekuatan. Ketekunan yang kuat, kegigihan, adalah kekuatan. 2000 kilogram, lincah dan ringan, adalah kekuatan. Awan dan hujan, kilatan kebijaksanaan, adalah kekuatan. Dalam keadaan tak sadarkan diri, sepertinya ada suara yang berulang dalam benaknya, bagaikan lampu, yang menerangi masa depan. 683. 2000 hingga 2000 kilogram, dengan satu pikiran, dia bisa mengubah awan dan hujan. Bukankah ini sebuah kekuatan? Meskipun gemuruh tak henti-hentinya di langit dan energi spiritual yang melonjak di langit, ekspresi Zhang Fan tetap tenang. Pada saat ini, pertempuran sengit di sekelilingnya hanya terlintas dalam benaknya ketika api surgawi biru es dan bintang-bintang yang sangat dingin menyapu langit dan bumi. Menunggu, menunggu dengan tenang. Yang ditunggunya adalah pemandangan cahaya biru es surgawi yang muncul kembali di dunia. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Suara air mengalir seperti suara sungai yang deras, tetapi tidak pernah berhenti. Apa yang seharusnya datang, akan datang. Ledakan. Langit tiba-tiba menjadi gelap. Seekor katak raksasa jatuh dari langit dan mendarat di tanah, menciptakan jurang tak berdasar. Di atasnya, di bawah langit pasir kuning, seekor burung gagak emas pasir kuning perlahan-lahan memudar di antara langit dan bumi. Kemenangan katak sembilan matahari itu sama sekali tidak mudah. Lubang yang dalam itu begitu dalam sehingga tidak terlihat sama sekali. Namun, api yang menyembur keluar dari lubang itu seperti gunung berapi tidak dapat dipalsukan. Orang dapat membayangkan bahwa jika katak itu tidak bermain api, ia akan terpanggang hidup-hidup. Pah-pah-pah. Bayangan hitam besar itu melintas. Katak itu berjongkok di tanah dan meludah. Mulutnya dipenuhi kerikil yang meleles seperti kristal namun keruh. Asap hijau mengepul di sekujur tubuhnya dan tubuhnya hangus hitam. Bisa dikatakan bahwa kondisinya sangat menyedihkan. Kuat? Benar-benar kuat. Saudara Zhang? Oh saudara Zhang, engkau benar-benar telah banyak menyakitiku. Aku tidak tahan lagi, kodok. Aku butuh istirahat. Katak itu segera membalikkan tubuhnya, perutnya yang merah menyala menghadap ke langit. Sambil terengah-engah, ia berkata, siapa yang akan mengambilnya lain kali? Hah. Saat kata-kata itu diucapkan, semua orang terdiam. Tak seorang pun berkata apa-apa. Selama kurun waktu ini, Zhang Fan telah berkonsentrasi untuk menangkap satu-satunya kesempatan. Hanya sedikit dari mereka yang dapat menikmati gagak emas pasir kuning. Mereka telah banyak menderita. Meskipun mereka harus mengambilnya saat tiba saatnya, tidak ada seorang pun yang bersedia mengambilnya saat ini. Kurang dari satu jam telah berlalu, tetapi semua orang merasa seolah-olah satu kehidupan telah berlalu. Hanya satu orang yang hilang, dan perasaannya benar-benar berbeda. Su Tuntian memegang kaki sapi di tangannya dan mengunyahnya dengan lemah. Ia mencabik-cabiknya dan menelannya, tampak seperti seorang wanita muda. Dragon Seaturner tergeletak di tanah, bahkan tidak memperlihatkan wujud aslinya. Ia melingkar dalam wujud valet jade float dragon, tampak seperti ular tanpa tulang. Yang lainnya tidak terlihat lebih baik dari mereka berdua. Bahkan wajah Kong Feng si merak api yang sombong dan angku pun tertutup jelaga, seolah-olah dia baru saja dipanggang menjadi arang. Dia tidak memiliki keanggunan lagi. Sekarang, beberapa dari mereka tahu betapa kuatnya patung Dharma gagak emas milik Zhang Fan di wilayah Surgawi Bintang. Patung itu memiliki berbagai macam metode, dan jika bukan karena beberapa orang yang menanganinya semuanya adalah Master Tawis tahap jiwa baru lahir sejati, mereka mungkin tidak akan mampu menahannya sejak lama. Siapa peduli, jangan cari aku saja. Naga Laut menjawab dengan lembut. Begitu dia selesai berbicara, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, ekspresinya tiba-tiba membeku dan dia menatap ke langit. Dia bukan satu-satunya yang menyadarinya. Hampir pada saat yang sama, ekspresi semua orang berubah. Mereka terkejut dan senang. Huf, huf, huf. Angin dingin bertiup, membekukan dunia. Embun beku berubah menjadi embusan angin dingin yang bersiul, menyebabkan bulu kuduk semua orang berdiri tegak. Itu datang. Zhang Fan membuka matanya dan melihat ke atas. Ekspresi di matanya tidak setenang ekspresinya. Sebaliknya, seolah-olah ada api yang melompat-lompat karena antisipasi dan keinginan. Itu datang. Su Tuntian dan yang lainnya tidak berani ceroboh. Mereka duduk bersilah sekali lagi, bersiap untuk bertahan lagi sambil melirik Zhang Fan dari sudut mata mereka. Mereka bukan orang bodoh. Menggabungkan waktu penemuan masalah oleh Zhang Fan dengan spekulasi mereka sendiri, mereka tentu tahu bahwa masalah itu ada hubungannya dengan cahaya surgawi berwarna biru es. Mereka menunggu untuk melihat bagaimana dia akan mengatasinya. Zhang Fan tidak mengecewakan mereka. Tepat saat tatapan mereka tertuju padanya, dia berdiri dan meraung. Dia melangkah maju, meninggalkan bekas samar di pasir kuning. Dalam sekejap mata, dia sudah berdiri di depan semua orang. Ledakan. Pada saat yang sama, cahaya surgawi biru es turun, menembus tirai pasir kuning di langit. Dinginnya bintang-bintang menyelimuti dunia. Saat bintang-bintang muncul, bumi tertutup salju. Yang terbaik. Yang terbaik. Suara es yang disegel dan suara ledakan terdengar. Dalam sekejap, suara itu terdengar dari segala arah. Cahaya surgawi biru es itu tidak menyanyiakan waktu. Dalam sekejap, cahaya itu menyapu ribuan mil dan turun dari langit. Dalam sekejap mata, pemandangan dari sebelumnya akan muncul kembali dan menyelimuti semua orang. Berapa lama lagi? Satu napas. Atau jentikan jari. Di depan mereka, warna biru es muncul kembali. Langit dipenuhi kristal es, seperti salju yang turun. Di langit, hamparan pasir kuning mengembun menjadi kubah es. Di daratan, lautan pasir yang tak terbatas ditutupi es. Dalam sekejap, hamparan pasir itu telah menutupi puluhan mil. Semua ini tidak dapat dibandingkan dengan cahaya surgawi biru es yang ada di dekatnya. Pada saat kritis ini, Zhang Fan tidak duduk bersila dan mengerahkan kekuatan supernaturalnya untuk bersiap melawan. Dia bahkan tidak melihat cahaya biru langit yang dingin, seolah-olah dingin yang absolut itu hanya gertakan. Kaca. Suaranya begitu lembut hingga hampir tak terdengar di tengah gemuruh es yang memenuhi udara. Namun, hal itu membuat Zhang Fan, yang tadinya memasang ekspresi serius, menampakkan ekspresi kegembiraan yang liar. Hahaha. Suara tawa itu, dalam sekejap, langsung menuju ke sembilan surga. Itu seperti dunia es dan salju, seperti tungku api. Kesempatan, sulit untuk mendapatkan kesempatan lain jika saya melewatkannya. Hati Zhang Fan yang sangat arogan menjadi sangat tenang. Cahaya ilahi bersinar di matanya, dan tatapannya seperti obor yang menyala, tiba-tiba terfokus ke suatu tempat di kehampaan. Di sana, pasir bintang diwarnai dengan lapisan warna dingin dalam cahaya biru langit yang dingin, seolah-olah itu hanya ilusi, hanya ada di dunia lain. Terlepas dari apakah itu pasir kuning atau akibat kekuatan gaib orang-orang, jam pasir bintang, yang tidak dapat dirusak, ditutupi dengan embun beku, langsung membeku. Jam pasir bintang ini, di bagian dunia ini, merupakan objek yang unik dan istimewa. Itu ilusi, kosong, dan sentuhan apapun, baik dari suatu benda atau kekuatan supranatural, hanya bisa seperti memancing bulan di air. Itu sama sekali tidak memengaruhi langit yang dingin. Namun pada saat tertentu, itu benar-benar ada, tepat di depan mereka. Sebelumnya, ketika cahaya biru langit yang dingin muncul, jam pasir bintang ini juga membeku sesaat. Hanya sesaat, tetapi membuat orang merasa seperti celah antara membuka dan menutup kelopak mata, menghilang dalam sekejap. Tidak mungkin untuk dipahami. Jika mereka melewatkan momen itu, cahaya surgawi akan menyapu, jam pasir akan mencair, dan tidak akan ada kesempatan untuk memanfaatkannya. Sekarang saatnya. Zhang Fan meraung. Ia menjentikan tangannya, dan lonceng Dong Huang, yang entah kapan muncul, tampaknya merasakan antusiasme di dalam hatinya. Tiba-tiba, lonceng itu berdentang dengan dahsyat, sangat kuat, menstabilkan bumi, air, angin, dan api, menekan kekacauan purba di dunia. Bahkan cahaya surgawi yang dingin, yang begitu dekat dengan Zhang Fan dan hendak menenggelamkannya, juga berhenti sejenak. Dalam jeda tersebut, Zhang Fan melemparkan tangannya, dan lonceng Dong Huang tumbuh tertiup angin, seperti gunung Zhong, membentang di angkasa. Pada saat yang sama, burung gagak emas menangis dan berpelukan, seolah-olah setelah bintang pagi berlalu, langit menjadi putih, dan matahari merah melompat keluar dari air dengan momentum yang tak terhentikan. Ledakan. Terdengar suara teredam yang membawa sedikit rasarnya. Yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian suara retakan, yang juga teredam oleh suara yang tampaknya teredam tetapi kuat ini. Suara itu hampir tidak terdengar. Zhang Fan berdiri tak bergerak, mengabaikan es yang menyebar di bawah kakinya, mengabaikan cahaya surgawi yang puluhan kaki di depannya. Di matanya, hanya ada pelangi emas yang menembus langit dan tenggelam ke tengah jam pasir bintang. Bagus. Seseorang bersorak, dan Su Tuntian serta yang lainnya tiba-tiba berdiri, menatap langit dengan heran. Sedikit kebencian yang sebelumnya mereka gunakan untuk menghalangi pasir kuning dan Golden Crow langsung menghilang di balik awan tertinggi. Semua ini terjadi dalam sekejap. Dunia seakan membeku tiba-tiba, dan tidak ada perubahan yang terjadi. Namun, bagaimana ini bisa disembunyikan dari mata sekelompok master jiwa baru lahir yang sempurna? Selain itu, tidak ada perubahan adalah perubahan terbaik. Cahaya surgawi biru es yang tampaknya dibekukan oleh dinginnya diri mereka sendiri adalah bukti yang paling jelas. Retak, 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 retak. Suara retakan itu semakin keras. Di bawah tatapan semua orang, jam pasir bintang, kemacetan yang menghubungkan bagian atas dan bawah, mulai retak inci demi inci, seperti sungai yang meluap melalui bendungan, semakin cepat dan cepat. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi pecahan es yang tersebar ke segala arah. Di antara pecahan-pecahan es biru dan cahaya spiritual, sungai perak mengalir turun, langsung mengalir deras ke dasar. Tanpa hambatan itu, pasir bintang di jam pasir bintang menghilang dalam sekejap mata, tidak meninggalkan setetes pun. Apakah ini mungkin? Bagian atas yang kosong dari jam pasir bintang, cahaya langit biru es yang perlahan runtuh, dan tirai pasir kuning yang berhamburan ke segala arah bagaikan hujan yang jatuh, semuanya diam-diam berkata, tentu saja itu mungkin. Satu-satunya kesempatan adalah menemukannya, menyimpulkannya, meletakkan satu tangan di belakang pinggang, dan membalikkan awan dan hujan dengan satu tangan. Sutuntian dan yang lainnya, bahkan Long Fuhai dan Star-Lord, yang baru pertama kali datang ke sini, sudah terlalu terpengaruh oleh para monster dari Great Wilderness dan para senior dari Stairry Hall, sedemikian rupa sehingga mereka tidak dapat melihat Gunung Tai. Saat itu, para senior di Aula Bintang memiliki kekuatan magis yang hebat, jadi mereka secara alami dapat menerobosnya dengan paksa. Itu sederhana dan langsung, dan tidak banyak yang perlu dikatakan. Bahkan jika para kultifator yang masuk kemudian sedikit lebih lemah, mereka masih dapat bertahan dalam 10 putaran cahaya surgawi biru es tanpa terluka, seperti yang disebutkan oleh Yang Mulia Bintang. Karena mereka bisa melakukannya, tentu mereka tidak akan menghabiskan banyak upaya untuk mencari jalan pintas. Namun setelah pertempuran dengan Naga Darah, ada celah antara monster-monster di Great Wilderness dan Stairry Hall. Penjelajahan dari lebih dari 100 tahun yang lalu dan yang sekarang dapat dikatakan sebagai yang terlemah sejak Stairry Hall ada. Namun mereka dibatasi oleh pengalaman para senior Stairry Hall dan menganggapnya biasa saja, tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya ada jalan pintas. Kekuatan tidak pernah hanya tentang kekuatan kasar. Baik itu kepekaan, kebijaksanaan, atau ketegasan. Semuanya adalah jenis kekuatan, dan mereka dapat menekan dunia dan mendominasi untuk sementara waktu. Karena ini adalah ujian kekuatan, tidak akan ada titik buta seperti itu. Orang-orang yang benar-benar memiliki titik buta adalah Sutuntian dan yang lainnya. Fiu! Sudah berakhir. Zhang Fan menghela napas panjang dan melangkah maju sedikit. Saat kakinya mendarat, seluruh dunia, es, pasir kuning. Semuanya tiba-tiba runtuh. 684. Sudah berakhir. Di bawah langkah kaki Zhang Fan yang sunyi, pasir kuning yang tak terbatas dan langit biru es runtuh dengan keras. Seperti cermin besar, pasir itu pecah menjadi kristal yang tak terhitung jumlahnya di bawah kakinya. Setiap kristal dipenuhi dengan pemandangan pasir kuning dan langit yang membeku sejauh ribuan mil. Dalam sekejap mata, pasir itu menghilang tanpa jejak. Seperti kebenaran yang tersembunyi di balik ilusi, pelangi cahaya bintang membentang dari pecahan-pecahan yang tak berujung. Di satu sisi, pelangi itu terhubung ke kaki setiap orang, dan di sisi lain, pelangi itu menjangkau langit berbintang yang luas, ke bintang aneh yang berkelap-kelip di antara terang dan gelap, dan datang dan pergi. Bintang Ketiga Namun kini, tak seorang pun berminat untuk memikirkan keberadaan aneh macam apa yang akan menanti mereka di bintang ketiga yang misterius ini. Semua orang menatap ke langit dan tertawa liar, penuh dengan keriangan dan ketak terkekangan. Belum lagi mereka, bahkan Zhang Fan membuang ketenangannya sebelumnya pada saat ini dan jatuh ke tanah sambil tertawa terbahak-bahak. Momen sebelumnya sebenarnya sangat berbahaya, dan untuk dapat melewatinya dengan lancar dibutuhkan 70% kekuatan dan 30% keberuntungan. Faktanya, sebelum cahaya surgawi biru es itu muncul, dia tahu bahwa dia salah, dan dia salah di tempat yang sama dengan Sutuntian dan yang lainnya. Karena Sutuntian dan Yang Mulia Bintang telah menceritakan terlalu banyak tentang pengalaman mereka di wilayah langit berbintang lebih dari 100 tahun yang lalu, dia telah salah menilai kengerian tempat ini. Menurut apa yang dikatakan Sutuntian, mereka telah bertahan menghadapi lima putaran cahaya biru langit yang dingin. Oleh karena itu, Zhang Fan menganggap bahwa beberapa dari mereka akan membantunya melawan pasir kuning dan burung gagak emas sementara dia menunggu dengan penuh perhatian untuk memverifikasi pikirannya. Tidak akan ada masalah. Tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan mereka sebenarnya jauh lebih lemah dibandingkan 100 tahun yang lalu. Lebih dari 100 tahun yang lalu, bahkan naga banjir tua saja akan mampu menghadapi setengah dari mereka yang berdelapan, yang merupakan kesenjangan besar dalam kekuatan mereka. Selain itu, mereka telah bertahan dari lima putaran cahaya surgawi biru es, yang tidak dilakukan dengan satu orang yang berkurang, tetapi dengan satu orang lagi yang harus dihadapi. Bahkan jika itu adalah tujuh orang yang bergiliran, di bawah serangan intensif seperti itu, itu tetap bukan tugas yang mudah. Sebelum cahaya itu muncul, Zhang Fan tiba-tiba tersadar. Melihat situasi Sutuntian dan yang lainnya, dia tahu bahwa jika dia melewatkan kesempatan kali ini, dia tidak akan punya kesempatan lagi. Karena dalam kondisi mereka, jika mereka menghalangi cahaya biru es berikutnya untuknya, akan ada korban. Sebagai jiwa baru lahir yang telah sempurna, mengapa mereka mempertaruhkan nyawa hanya karena beberapa patah kata yang diucapkan Zhang Fan yang tidak mereka mengerti. Jika kesempatan itu hilang, maka kesempatan itu tidak akan pernah datang lagi. Untungnya, di saat kritis, ia akhirnya membuktikan bahwa pikirannya benar. Setelah menghemat energinya dan memanfaatkan kesempatan, serangannya memang efektif. Tanpa serangan yang kuat, mereka bertarung dengan sekuat tenaga. Hanya dalam waktu singkat, Naschen Souls telah melahap energi roh langit dan bumi, dan tidak peduli apakah itu energi roh mereka atau kurangnya tubuh mereka, semua orang telah pulih. Mereka semua berdiri dan menatap ujung jembatan yang lain, bintang ketiga yang berkedip-kedip tanpa batas. Bintang ketiga adalah yang paling aneh dari tiga bintang di luar nebula pusaran pusat. Jika dilihat dari kejauhan, dua bintang pertama memiliki cahaya yang konstan, sementara yang lain memiliki nyala api yang berkobar. Keduanya samar-samar mengisyaratkan adanya ujian. Namun, bintang ketiga membingungkan. Yang mulia bintang, sudah sampai pada titik ini. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Pada saat ini, Su Tuntian berdiri di samping yang mulia bintang dan berkata sambil melihat bintang-bintang di langit. Pertanyaannya persis seperti yang dipikirkan semua orang. Dalam sekejap, mata semua orang tertuju pada yang mulia bintang. Su Tuntian pernah mengajukan pertanyaan serupa sebelumnya, tetapi yang mulia bintang menepisnya. Sekarang bintang ketiga sudah dekat, ia kembali mengungkit masa lalu. Pikiran semua orang yang tadinya tenang, tiba-tiba menjadi tegang lagi. Dengan baik, sang bintang mulia ragu-ragu, seolah-olah ada sesuatu yang ingin ia katakan. Yang mulia bintang, apa maksudmu? Belum lagi mereka, bahkan Zhang Fan pun berkata dengan tidak senang. Meskipun dia telah disesatkan oleh mereka, tanpa pengalaman Steri Hall dan monster-monster Wastelen memasuki Steri Sky Teritori beberapa kali, itu akan menjadi lebih sulit. Sekarang bintang ketiga ada tepat di depan mereka. Dilihat dari situasinya, selama mereka melangkah di jembatan pelangi cahaya bintang, mereka akan dapat mencapai sana. Dalam situasi seperti itu, jika yang mulia bintang masih menyimpan apa yang telah dipelajarinya untuk dirinya sendiri, dia akan menyinggung semua orang. Bahkan penguasa bintang pun menatapnya dengan khawatir. Teman Zhang, jangan salah paham. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya. Hanya saja, tidak nyaman untuk mengatakannya sekarang. Kata yang mulia bintang sambil tersenyum pahit. Tidak nyaman untuk mengatakannya. Zhang Fan mengangkat alisnya dan berkata, apa maksudmu? Kau akan mengerti saat kita sampai di bintang ketiga. Sang bintang mulia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tak berdaya. Kata-katanya membuat semua orang kesal. Ketika mereka sampai di sana, apakah yang mulia bintang masih perlu mengatakannya? Apakah mereka tidak punya mata untuk melihat sendiri? Sebelum mereka sempat berkata apa-apa, yang mulia bintang menambahkan, jangan khawatir. Bintang ketiga tidak berbahaya. Setidaknya sebelum kalian mengambil keputusan, tidak akan ada bahaya. Oh, Zhang Fan berpikir sejenak. Dia tampaknya mengerti sesuatu, jadi dia tidak berkata apa-apa lagi. Karena yang mulia bintang telah berkata demikian, yang lain tidak perlu bertanya lagi. Karena tidak ada bahaya, tidak akan ada bedanya apakah mereka mengatakannya atau tidak. Kalau begitu, ayo berangkat. Su Tuntian menggelengkan kepalanya dan melangkah ke jembatan pelangi cahaya bintang. Suara mendesing. Dalam sekejap, cahaya bintang mengalir, dan jembatan pelangi bersinar terang. Su Tuntian terbungkus dalam cahaya bintang, seperti roda bintang di jembatan pelangi. Dalam sekejap, ia melintasi jarak yang jauh dan menghilang ke langit berbintang yang luas, di mana bintang-bintang tampak terang dan redup. Jembatan pelangi cahaya bintang melintasi langit berbintang. Bintang-bintang berkelap-kelip di seluruh langit. Bintang jatuh melesat di langit. Keindahan dalam kesunyian itu sungguh tak terlukiskan. Setelah beberapa saat, semua orang melangkah ke jembatan pelangi. Zhang Fan adalah orang terakhir. Begitu dia menginjaknya, perasaan familiar muncul dari lubuk hatinya. Ini. Ledakan. Begitu pikiran itu terlintas di benaknya, seluruh tubuhnya tampak menyatu dengan cahaya bintang dan jembatan pelangi. Dalam sekejap, semuanya menjadi kabur, dan dia tiba-tiba pergi jauh. Langit berbintang yang luas tiba-tiba terbuka di depannya, menunjukkan sisi terindahnya. Ada bintang yang lahir dan bintang yang hancur. Ada meteor yang cepat dan abadi. Ada bintang gelap yang dingin dan sunyi, dan ada bintang yang menyala-nyala namun sangat panas. Perasaan menyatu dengan jembatan pelangi cahaya bintang dan seluruh langit berbintang seharusnya sangat baru dan indah, tetapi Zhang Fan tidak berminat untuk tenggelam di dalamnya. Rasa keakraban itu masih melekat di benaknya dan tidak hilang. Campuran, campuran, api melelehkan, pelangi. Tiba-tiba terdengar suara guntur yang menghancurkan semua kebingungan. Zhang Fan tiba-tiba tersadar. Bukankah perasaan ini sama seperti saat ia pertama kali menggunakan Golden Crow Melting Fire di Valley of No Return? Sejak saat itu, dia telah menggunakan seni roh dharma ini berkali-kali, tetapi karena dia terlalu mengenalnya, dia mengabaikan perasaan itu. Hanya saat pertama yang paling tak terlupakan. Kini setelah ia merasakan sensasi unik menyatu dengan jembatan pelangi dan langit berbintang, seluruh kenangan dari masa lalu kembali muncul dari lubuk hatinya. Dari sini, Zhang Fan juga mengetahui mengapa dia begitu peduli dengan perasaan ini. Ini jelas merupakan indera spiritual alaminya yang memberitahunya bahwa ini sangat penting. Sangat penting. Apa yang penting, pada saat yang sama saat dia terbangun, dia juga mengerti. Pertama, adalah fusi api milik Golden Crow. Kemudian, dari bulu emas milik Moling, ia memahami sebagian dari seni transformasi pelangi. Sejak saat itu, cahaya yang ia pancarkan seringkali berupa pelangi emas yang melintasi cakrawala. Awalnya, ini seharusnya menjadi jalan yang benar, dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya lebih baik daripada dia. Namun, saat ia menggunakannya, perasaan biasa dan biasa-biasa saja membuatnya sangat bingung. Meskipun di mata orang lain, kecepatannya sudah bisa dikatakan mengejutkan secara universal, ia sendiri tahu dalam hatinya bahwa ia menggunakan pedang surgawi sebagai pisau dapur. Membuang-buang sumber daya alam secara sembrono adalah deskripsi yang sempurna untuknya. Sekarang, pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa yang telah diabaikannya. Baik itu pelangi emas maupun jembatan pelangi berbintang, pada dasarnya keduanya mirip dengan teknik transformasi pelangi. Perbedaannya adalah orang yang menggunakannya memiliki kecerdikannya sendiri. Tidak ada perbedaan antara transformasi pelangi Zhang Fan dari peleburan api ke peleburan pelangi. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti bahwa langkah terakhir dan paling penting telah hilang. Menyatu dengan langit berbintang. Mungkin bukan langit berbintang yang luas, mungkin bukan lingkungan apapun, tetapi penggabungan ini diperlukan. Hanya menyatu dengan api berarti dia hanya bisa mengendalikan api. Hanya menyatu dengan pelangi berarti dia hanya bisa menampilkan kecepatan pelangi. Hanya dengan menyatu dengan alam semesta, berubah menjadi semua hal, dan mengembun menjadi pelangi emas, seseorang dapat menembus langit dan bumi. Pencerahan ini bagaikan bintang fajar yang muncul di langit malam yang gelap. Itu adalah tanda cahaya yang tak terbatas. Melalui pencerahan dan latihan ini, ia akan mampu bergerak tanpa hambatan di dunia. Ini bukan mimpi. Ada misteri lain di dalamnya, hanya saja ia belum bisa memahaminya sepenuhnya saat ini. Harapan Zhang Fan untuk alam langit berbintang sudah jelas. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menuai hasil yang begitu besar dari objek pemandu ini bahkan sebelum dia mencapai tujuan akhir, ketika masih ada beberapa pos pemeriksaan yang harus dilalui. Titik ini saja sudah membuat perjalanan ini berharga. Suara mendesing. Tepat ketika pikiran Zhang Fan melebar, dia tiba-tiba merasa bahwa langit tinggi dan awan-awan samar, dan langit berbintang yang suram dan misterius menampakkan pesona yang dapat memikat jiwa seseorang. Pemandangan di depan matanya tiba-tiba menjadi cerah, dan kemudian seolah-olah ruang telah terkoyak. Ketika dia melihat ke atas, dunia di depan matanya telah berubah. Rasa pusing yang disebabkan oleh perubahan dunia membuat pupil Zhang Fan sedikit mengecil. Dia memejamkan mata, dan ketika dia membukanya lagi, hal pertama yang muncul di pandangannya adalah Sutuntian dan yang lainnya, yang telah tiba lebih dulu. Pada saat ini, jembatan cahaya bintang di belakangnya menyusut dan menghilang ke langit berbintang yang tak terbatas. Kelincahannya membuatnya tampak seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Namun, Zhang Fan tidak punya waktu untuk memperhatikan hal ini. Ketidaknormalan Sutuntian dan yang lainnya segera menarik perhatiannya. Beberapa dari mereka bersikap seolah-olah tidak menyadari kedatangan Zhang Fan. Masing-masing dari mereka mengangkat leher tinggi-tinggi dan menatap ke langit. Tidak ada satupun dari mereka yang menoleh untuk menyambutnya. Zhang Fan menatap mereka dengan aneh. Dia tidak punya waktu untuk melihat sekeliling, jadi dia mengikuti tatapan mereka dan mendongak. Saat dia melihat, bintang-bintang terang di langit bagaikan magnet. Pandangannya tertuju kuat, dan seperti beberapa orang lainnya, dia tidak bisa mengalihkan pandangan. 685 Ini Mengikuti tatapan semua orang, dia menatap langit. Tiba-tiba, langit seolah-olah penuh dengan magnet, yang menarik perhatiannya. Dube, Merak, Peda, Megres, Aliot, Mizar, dan Alkaid. 7 Bintang Membentuk Rasi Bintang Yang Diberi Nama Biduk Bintang Biduk Di langit di atas kepala setiap orang, bintik-bintik cahaya yang berkilauan dan bening tersebar, dan itu tampak seperti mimpi yang kabur. Di antara bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, hanya tujuh yang paling terang dan paling mempesona, seolah-olah mereka dicintai oleh ki roh langit dan bumi. Mereka adalah kondensasi dari cahaya bintang yang luas. Mereka adalah biduk besar. Bintang-biduk melambangkan kehidupan dan kematian, kehidupan dan kematian. Dan setiap kali bintang itu bersinar, dunia akan menjadi dingin. Zhang Fan tidak berpikir demikian. Seperti Sutuntian dan para Star Venerables, dia berdiri diam, bermandikan cahaya biduk, menatap bintang-bintang yang berubah, penuh dengan kesuraman dan vitalitas. Ia hanya berkonsentrasi dan memandang, tanpa berkata sepatah kata pun, hanya tenggelam dalam misteri kehidupan dan kematian di bintang biduk, tanpa menyadari berlalunya waktu. Aduh! Setelah sekian lama, ketujuh bintang itu membentuk sebuah konstelasi, dan cahayanya pun kembali terpancar. Seolah-olah bintang-bintang di langit telah mengubah posisi mereka. Konstelasi itu bergoyang, dan seberkas cahaya bintang menyapu langit berbintang yang luas, hingga tak terbatas. Apa? Banyak suara terkejut berkumpul bersama, seperti gelombang yang mengamuk. Kemanapun sinar biduk besar lewat, setiap bintang yang berkelap-kelip mengalami perubahan antara hidup dan mati. Beberapa tiba-tiba penuh vitalitas, ditutupi tanaman hijau, seolah-olah itu adalah hasil reproduksi miliaran tahun, dan beberapa mati dalam sekejap, seolah-olah guntur telah jatuh dari langit, dan dunia telah hancur, dengan kematian yang tak berujung. Sembilan Bintang Surga Kehidupan Cahaya Ilahi Zhang Fan melafalkan nama kekuatan supranatural ini dalam keadaan tak sadarkan diri. Melihat cahaya ilahi yang menyapu langit dan bumi, kejadian-kejadian di masa lalu masih jelas dalam benaknya, seperti mata air jernih yang mengalir di atas batu, berdeguk dalam hatinya. Di masa lalu, di bawah pulau ular melingkar, naga darah Wu Wang dan tujuh utusan bintang dari Aula Berbintang menggunakan rentang hidup mereka sendiri untuk memotong tiga lampu keberuntungan, keberuntungan, dan umur panjang naga darah. Bahkan Zhang Fan saat ini tidak dapat menganggapnya enteng. Su Tuntian dan yang lainnya tentu saja lebih mengenal cahaya ilahi dari sembilan surga Star Fateh daripada Zhang Fan. Hampir pada saat yang sama, mata semua orang terfokus pada yang mulia bintang dan penguasa bintang. Bintang Mulia Tepat saat Su Tuntian hendak berbicara, penguasa bintang melambaikan tangannya dan berkata, semua orang benar. Saat itu, pendiri Aula Bintang memahami misteri bintang di tempat ini, itulah sebabnya Aula Bintang masih berdiri. Sesuai dengan yang diharapkan. Zhang Fan mengangguk pada dirinya sendiri dan terus menatap biduk yang masih bersinar terang. Setelah beberapa saat, dia menarik pandangannya dan sedikit mengernyit tanpa ada yang menyadarinya. Langit berbintang di tempat ini bukan hanya hiasan. Semua orang di sini sudah merasakan konsep unik dan mendalam yang dapat menarik perhatian orang. Akan tetapi, bagi leluhur bintang-bintang yang mampu memahami begitu banyak teknik, bakatnya memang mengagumkan dan mengesankan. Zhang Fan tidak merasa ada yang salah dengan ini. Lagipula, dalam ratusan ribu tahun sejarah kultivasi abadi, ada banyak orang yang luar biasa. Bahkan jika orang biasa menghabiskan seluruh hidup mereka, mereka tidak akan dapat dibandingkan dengan sepersepuluh ribu dari mereka, tetapi dalam sungai sejarah yang panjang, ada banyak. Yang membuatnya mengerutkan kening adalah karena dia tidak tahu apakah yang lain telah merasakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat tujuh bintang kehidupan dan kematian, dia merasa seolah ada sesuatu yang hilang. Dia tidak dapat mengetahui apa sebenarnya itu. Itu seperti inti, tetapi juga seperti akar. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Setelah mengalihkan pandangannya, Zhang Fan melirik ke arah yang mulia bintang dan penguasa bintang, tetapi mereka bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka bahkan tidak melihat biduk besar di langit. Dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Bahkan dia bisa merasakan misteri di dalamnya. Bagaimana mungkin dua penggarap jiwa baru lahir dari aula bintang, yang berspesialisasi dalam jalan bintang, tidak merasakannya. Ada yang salah dengan itu. Zhang Fan memperhatikannya dan kebetulan mendengar yang mulia bintang berkata dengan penuh kerinduan dan kerinduan, dulu, yang mulia bintang kita tidak berani melangkah maju setelah pencerahan, jadi dia berhenti di sana. Jadi, saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Anehnya, ketika yang mulia bintang berkata bahwa yang mulia bintang mereka berhenti di sana dan tidak berani maju, dia sama sekali tidak merasa malu. Sebaliknya, dia merasa bangga alih-alih malu. Terlebih lagi, dia jelas tahu misteri tempat ini. Mengapa dia tiba-tiba mengubah kata-katanya? Pertanyaan yang sama muncul di benak orang-orang. Kemudian mereka melihat sang bintang melangkah maju begitu dia selesai berbicara. Sosoknya tiba-tiba menjadi kabur, lalu dia menghilang. Kemudian, tidak jauh dari sana, sekitar seratus kaki jauhnya, air beriak. Cahaya bintang berubah menjadi riak dan tersebar. Persis seperti pemandangan yang dilemparkan Zhang Fan dari cermin air bulan. Namun, itu bukanlah kekuatan sihir. Melainkan tubuh star venerable yang menabrak penghalang tak terlihat. Ledakan. Saat dia bergerak, suara teredam bergema di dunia. Kemudian penghalang cahaya bintang raksasa, yang tampak seperti penghalang cahaya bintang terbalik, muncul di depan kerumunan. Dengan yang mulia bintang di tengahnya, penghalang itu runtuh dalam sekejap, berubah menjadi kilauan tak terbatas dan menyebar. Penampakan sebenarnya dari bintang ketiga di dunia ini terungkap kepada kerumunan untuk pertama kalinya. Ini. Seketika, ekspresi orang-orang berubah. Kecuali star venerable yang mengetahui situasi di sini, dia masih tampak serius. Bahkan Star Lord, yang juga seorang Nas Chainsaw Cultivator dari Star Hall, terkejut. Rupanya, dia juga tidak mengetahui situasi di sini. Inilah bintang ketiga yang sesungguhnya. Tak jauh dari situ, sang bintang yang mulia berbalik dengan tenang. Ia membuka kedua lengannya lebar-lebar dan berkata dengan suara keras. Sekalipun ekspresinya acu tak acu, sekalipun suaranya tenang, namun kekhawatiran yang tak terduga di dalamnya tersampaikan dengan jelas ke dalam hati setiap orang. Jika beberapa saat yang lalu, Su Tuntian dan yang lainnya, yang tampaknya menentangnya secara terbuka dan diam-diam, mungkin akan mengejeknya. Namun saat ini, tidak ada seorang pun yang menunjukkan ekspresi aneh. Sebaliknya, mereka semua merasa sedih. Apa yang muncul di depan semua orang adalah situasi yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Hitam dan putih. Dunia terasa tak berbatas, kosong dan yang terdengar hanya gemuruh angin. Dalam kekosongan tanpa batas ini, hanya ada dua warna, hitam dan putih, yang membentuk dunia. Di langit, ada campuran udara hitam dan putih. Di tanah, ada pasir hitam dan putih yang mengalir. Bahkan langit pun diwarnai dengan kedua warna ini. Kemurnian yang ekstrim, kekosongan yang ekstrim, dipenuhi dengan warna hitam dan putih, memberi orang rasa kesepian primordial. Perasaan itu seperti berdiri di puncak gunung, menatap langit, dan tiba-tiba merasa kecil. Perasaan ini menjadi lebih besar beberapa kali lipat, itulah yang dirasakan Zhang Fan dan yang lainnya. Di dunia hitam dan putih ini, jika ada sesuatu yang berbeda, itu adalah tempat mereka berdiri. Di tempat Zhang Fan dan yang lainnya berdiri, penghalang terbalik itu telah musnah, tetapi bintang biduk di atas kepala mereka masih tampak indah dan berkabut. Cahaya bintang berhamburan turun, memisahkan tempat mereka berdiri dari dunia hitam dan putih yang tak berujung. Semuanya, silakan lihat. Zhang bintang mulia tampaknya telah siap secara mental untuk kemunculan tiba-tiba dari warna hitam dan putih yang tak terbatas. Dia sama sekali tidak terkejut, dan berkata dengan tenang. Begitu dia selesai berbicara, dia melangkah keluar dari kecemerlangan bintang biduk untuk pertama kalinya dan melangkah ke dunia hitam dan putih. Kali ini tak bersuara, seakan-akan dia melayang di tanah, tetapi terjadi perubahan yang menggetarkan bumi. Ledakan, dentuman, dentuman. Tidak ada awal dan akhir, dan tidak ada sumber yang terlihat. Langit dipenuhi suara gemuruh. Di langit, udara hitam dan putih bercampur menjadi satu, seperti yin dan yang, menutupi segalanya, seperti tirai langit, menghalangi jalan menuju surga. Di tanah, kerikil hitam dan putih, yang mengalir perlahan, seolah-olah dunia yang luas itu penuh dengan pasir hisap, tiba-tiba melonjak naik. Pasir hitam dan putih itu awalnya terpisah. Kemudian, di bawah tatapan Zhang Fan dan yang lainnya, mereka jelas terpisah dalam waktu kurang dari sedetik. Seketika seluruh dunia seakan terpisah. Setengahnya berwarna hitam, gelap gulita dan sunyi senyap, seolah-olah dia terpenjara di tempat tertutup. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, dan kosong. Bahkan rasa keberadaannya sendiri menghilang dengan tenang, seolah-olah dia sedang mengalami kematian. Setengahnya berwarna putih, cerah, dan penuh vitalitas, seolah-olah ada angin sepoi-sepoi dan bunga-bunga di bawah sinar matahari yang cerah di musim semi. Bahkan jika ada guntur, itu adalah kebangkitan semua hal, seperti kelahiran kehidupan. Kontras tajam ini hanya berlangsung sesaat. Kemudian, seolah-olah dunia sedang berevolusi, sebuah perubahan tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Udara hitam meresap ke udara putih, dan pasir hitam tumpang tindi dengan pasir putih. Hitam dan putih, dua jenis konsepsi artistik dan dua dunia, terpisah dengan jelas tetapi juga bercampur satu sama lain. Lambat laun, dunia menjadi tenang, seolah-olah evolusi yang tak pernah berakhir akhirnya telah berakhir. Sebagian besar orang di kerumunan itu bingung dan terkejut. Mereka bingung karena mereka tidak tahu apa artinya. Suara kehendak yang kuat tidak akan pernah muncul lagi. Mereka terkejut karena, sebagai master tawis tahap Naschen Sol, mereka mampu memahami kebenaran langit dan bumi ketika Yin berada pada titik ekstrim dan yang menang. Hidup dan mati, perubahan antara dua titik ekstrim. Pada saat ini, yang mulia bintang dengan santai mengambil langkah mundur dari dunia hitam dan putih, lalu berbalik untuk berjalan ke arah kerumunan. Langkahnya tampaknya merupakan sinyal yang memicu evolusi dunia bintang ketiga. Apa yang terjadi selanjutnya tidak ada hubungannya dengan dia. Teman-teman, aku tidak mengatakannya karena keegoisan. Mengenai alasan spesifiknya, kalian akan tahu nanti, dan aku tidak perlu mengatakannya. Begitu yang mulia bintang selesai berbicara, kedamaian yang luar biasa di hadapan mereka tampak seperti catatan kaki dari kata-katanya. Pada saat ini, kedamaian itu tiba-tiba beralih ke sisi lain, seolah-olah dunia berubah secara alami. Dua ledakan memekakan telinga berturut-turut terdengar, seolah-olah dunia dibuka kembali, bergema di dunia hitam dan putih. Ledakan. Ledakan. Ketika segalanya menjadi tenang, seolah-olah waktu dan ruang berubah, kolom cahaya putih mencapai langit dalam kegelapan yang pekat, dan cahaya hitam membumbung tinggi ke langit dalam keputihan yang pekat. Ini. Suatu ide muncul di benak Zhang Fan, dan dia perlahan-lahan memahaminya. Tak satupun dari mereka adalah orang-orang biasa-biasa saja. Ketika mereka melihat ini, mereka semua tiba-tiba menyadari sesuatu. Sebelum mereka sempat berbicara, suara yang familiar bergema di dunia hitam dan putih, yang terdengar tua dan jauh. Dengan memahami penciptaan langit dan bumi, manusia biasa dapat menjadi guru bagi ratusan generasi. Menguasai keajaiban alam semesta, satu kata adalah hukum di dunia. Memegang konstitusi langit dan bumi, membuat peraturan langit dan bumi, satu kata adalah hukum, mengendalikan semua makhluk hidup. Mengapa kamu bisa seperti ini? Hati yang teguh, dan kekuatan untuk menjalankan hati. Selain itu, ada waktu, takdir. Waktu, takdir. Pada akhirnya, suara kemauan yang kuat itu berangsur-angsur melemah, tetapi emosi di dalamnya bagaikan hujan di langit, langsung memasuki hati orang-orang, memelihara pemahaman mereka. 686 Itu takdir. Itu takdir. Kehendak kuat yang menyelimuti dunia sejak memasuki alam langit berbintang tampaknya bergumam sendiri, tetapi juga tampaknya dipenuhi dengan emosi yang tak ada habisnya. Suara itu bertahan lama, bertahan di dunia dan meresap ke dalam hati setiap orang. Itu takdir. Zhang Fan mengulanginya pada dirinya sendiri. Dia merasakan kesedihan yang tak terlukiskan memasuki hatinya. Seperti suara yang masih bergema di udara itu gambarkan, seseorang yang berada di atas manusia, sebuah kata yang dapat menjadi hukum dunia, sebuah kata yang memuat konstitusi surga, sebuah kata yang diucapkan, seorang ahli yang tiada taraf yang berani tidak patuh, selain harus memiliki hati yang teguh dan kemauan yang kuat untuk melaksanakan kemauan itu, mereka juga membutuhkan waktu, takdir, dan bantuan surga. Saat suara kemauan yang kuat berangsur-angsur menghilang, perasaan yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul di hati setiap orang. Dia tidak akan pernah muncul lagi. Perasaan ini datang entah dari mana, tetapi pada saat itu, Zhang Fan sungguh-sungguh mempercayainya. Kemauan kuat ini telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setidaknya, baik para senior dari Steri Sky Hall atau Sutuntian dan yang lainnya, mereka semua telah mendengar suaranya. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa pemilik surat wasiat ini masih tinggal di tempat ini. Itu tidak mungkin. Karena ahli seperti itu telah meninggalkan tempat seperti Steri Sky Realm yang hampir seperti warisan, tidak ada alasan baginya untuk tetap berada di dunia fana. Jika memang begitu, itu tidak akan berarti baginya. Kemauan kuat yang membuat semua orang merasa tak terjangkau hanya dengan mendengar suaranya, hanyalah jejak kemauan yang ditinggalkan oleh pemilik alam langit berbintang, proyeksi kemauannya. Ledakan Petir ungu turun dari langit bagaikan bintang yang meledak, mengaduk awan yang tak terbatas dan mengubahnya menjadi petir yang membelah jalan kehidupan dan kematian. Dalam sekejap, warna hitam dan putih yang memenuhi langit berkumpul dan menyatu. Kehendak hidup dan mati mengalir ke dalam cahaya hitam dan putih, seolah-olah telah terlahir kembali dan mengubah penampilannya dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata, apa yang muncul di depan semua orang bukan lagi dua sinar cahaya, tetapi dua pintu. Untuk sesaat, meskipun Zhang Fan dan yang lainnya adalah kultifator jiwa baru lahir sempurna dan penguasa teratas dunia manusia, mereka juga memiliki perasaan yang tidak disengaja. Saat warna hitam dan putih memudar, mereka tampaknya dilemparkan ke dalam kekacauan dalam sekejap, seolah-olah seluruh dunia dengan cepat mundur. Kabur, kabur, hitam dan putih pun hilang. Seolah seluruh dunia telah kehilangan semangatnya. Di dunia, hanya ada dua pintu hitam dan putih yang berkilauan. Pada saat ini, dengan demonstrasi kedua portal dan penjelasan suara yang kuat, semua orang mengerti apa yang dimaksud oleh Yang Mulia Bintang, dan mereka juga mengerti apa yang sedang mereka hadapi. Dua pintu, satu kehidupan dan satu kematian. Kehidupan dan kematian terus berubah. Cahaya berkedip-kedip di sana, dan begitu seseorang melangkah masuk, kehidupan dan kematian seseorang tidak akan lagi berada di bawah kendalinya. Semuanya terikat pada takdir. Takdir hanyalah pintu biasa yang bisa dimasuki seseorang. Tanpa takdir, jiwa seseorang akan diambil, dan tubuhnya akan musnah. Seseorang kemudian akan memasuki siklus reinkarnasi, dan ratusan tahun kultifasi akan hancur dalam satu hari. Tidak heran. Zhang Fan melirik ke arah Yang Mulia Bintang. Baru pada saat itulah dia mengerti mengapa Yang Mulia Bintang bersikap begitu wajar ketika dia menyebutkan bahwa leluhur bintang tidak berani pergi ke sana. Dalam menghadapi situasi seperti itu, siapa yang tidak akan merasa gugup? Siapa yang bisa mengabaikan hidup dan mati? Mungkin orang-orang biasa di dunia Fana bisa menghunus pedang dan bertarung dengan nyawa mereka hanya karena satu kata yang menyinggung. Namun bagi orang-orang seperti mereka yang telah berkultifasi selama lebih dari seribu tahun, mereka dapat bergerak tanpa hambatan di dunia Fana, dan hanya sedikit orang kuat yang dapat melawan mereka. Mereka masih memiliki umur panjang di depan mereka, jadi bagaimana mereka bisa menyanyiakan hidup mereka dengan begitu mudah? Apa lagi yang ada setelah ini? Li Peng, salah satu dari lima monster besar di alam liar yang tidak banyak bicara sejak mereka memasuki tempat ini, tiba-tiba bertanya. Tampaknya ada sedikit kekhawatiran dalam kata-katanya. Aku tidak tahu. Yang lain menggelengkan kepala, bahkan pengetahuan seorang Star Venerable terbatas pada ini. Bagaimana dia bisa tahu bahaya apa yang akan terjadi setelah ini? Di antara delapan orang itu, Zhang Fan mungkin satu-satunya yang tahu bahwa setelah ujian terakhir ini, tidak akan ada lagi bahaya. Yang ada hanya kuali perunggu, tergi ketiga. Ini bukan pertama kalinya dia mendapatkan kuali perunggu. Entah itu pengalaman kakeknya, Zhang Lai, atau kuali kedua yang dia dapatkan sendiri, atau pemandangan yang dia lihat sebelum memasuki alam semesta dengan kehendaknya, semuanya mengatakan kepadanya bahwa tidak akan ada lagi bahaya setelah ini. Tepatnya, bahayanya tidak terletak pada alam, tetapi pada manusia. Jika ada manusia, pasti akan ada konflik dan bahaya. Ini adalah titik abadi, jadi tidak perlu dikatakan lagi. Zhang Fan tidak menyela pembicaraan. Dia membiarkan orang banyak menebak apa yang sedang terjadi. Pandangannya juga tertuju pada pintu hitam dan putih itu. Anak muda, apakah kau sudah memikirkannya matang-matang? Pada saat ini, suaraku tahu terdengar. Kekhawatiran dalam suaranya terdengar jelas. Jangan khawatir, masterku. Aku akan melewati pintu ini seolah-olah aku berada di halaman rumahku sendiri. Bagaimana mungkin aku bisa terluka? Zhang Fan tersenyum. Dia tidak menunjukkannya, tetapi dia tidak merasa percaya diri. Baiklah, bagaimana Anda bisa yakin? Sang Tao Isku bertanya dengan bingung. Guruku, apa pendapatmu tentang keberuntunganku? Zhang Fan tidak menjawab, tetapi malah bertanya. Pendeta Tao itu adalah orang yang cerdas, jadi tentu saja dia tidak akan melakukan kesalahan. Semoga beruntung. Hah, apakah Anda mengatakan bahwa tempat ini menguji keberuntungan? Itu mungkin. Tapi kamu. Pendeta Tao Ku ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Namun, maknanya tidak dapat disembunyikan dari Zhang Fan. Itu tidak lebih dari sekadar keberuntungan besar. Itu hanya terungkap melalui berbagai pertemuan. Mereka berdua hanya menebak. Jika mereka benar-benar menghadapi ujian di sini, bagaimana mereka bisa memiliki keyakinan penuh? Sejujurnya, Zhang Fan tidak akan pernah melangkah ke pintu hitam putih itu jika dia tidak benar-benar yakin. Dia akan mengeluarkan Star Gold dan pergi. Bahkan jika ada kuali perunggu di belakangnya, itu tidak cukup baginya untuk mengambil risiko dibantai oleh orang lain. Masalahnya, dia yakin. Yang tidak diketahui oleh pendeta Ku adalah bahwa keberuntungan besar Zhang Fan bukan tanpa alasan. Akarnya adalah dua tripot perunggu. Dengan dua harta ini, mungkin ada orang yang lebih beruntung di dunia ini, tetapi itu pasti bukan di dunia manusia. Ketiga tripot perunggu itu saling terhubung. Zhang Fan tidak percaya bahwa dua tripot perunggu pertama tidak ada hubungannya dengan tempat ini. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi setidaknya bagi Zhang Fan, yang memiliki dua tripot perunggu dan berasal dari dunia yang sama, tidak ada risiko sama sekali. Peng tua, aku sudah selesai. Tiba-tiba, teriakan aneh bergema di antara langit dan bumi. Kemudian, pilar cahaya bintang jatuh dari langit. Saudara Su, naga banjir kecil, merak, dan kodok, makhluk-makhluk ini terlalu berbahaya. Aku, Peng tua, tidak mampu bermain dengan mereka. Aku baru saja punya dua selir, dan aku belum memanjakan mereka. Aku tidak akan menemani kalian lagi. Suara terakhir menghilang bersama menghilangnya cahaya bintang. Tempat di mana Lipeng berdiri kosong kecuali titik cahaya bintang yang berkedip-kedip. Bintang emas. Tak perlu dikatakan lagi, titik cahaya bintang itu adalah bintang emas yang telah mengusir Lipeng. Setelah Lipeng pergi, Stardust Gold segera bersinar dan berubah menjadi cahaya bintang yang terang. Ia meninggalkan cahaya ekor yang indah saat ia dengan cepat melewatinya dan langsung memasuki pintu hitam dan putih itu, lalu menghilang. Lipeng, ayo pergi. Zhang Fan awalnya terkejut, namun kemudian dia mengangguk tanda mengerti. Lipeng memang kasar, tetapi bukan berarti dia bodoh. Apakah dia tidak tahu apakah dia beruntung atau tidak. Terlepas dari apakah itu keberuntungan atau takdir, hasilnya sama saja. Dia tidak ingin mengambil risiko. Peng tua ini. Su Tuntian dan yang lainnya menggelengkan kepala dan tersenyum pahit, namun tak seorang pun mengatakan apapun, apalagi yang mulia bintang dan yang lainnya. Baiklah, sekarang Peng tua sudah pergi, bagaimana denganmu? Su Tuntian tersenyum pahit sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan bertanya dengan suara yang dalam. Ketika kata-kata itu memasuki telinga mereka, semua orang terdiam. Saya. Setelah beberapa saat, seseorang tiba-tiba berbicara, tetapi dia tampak ragu-ragu dan tidak mengatakan semuanya. Itu dia. Zhang Fan berbalik dan melihat bahwa orang yang berbicara adalah katak berkobar sembilan matahari. Apa yang sedang dipikirkannya? Tidak sulit bagi Zhang Fan untuk memahami pilihan katak itu ketika dia melihat keraguan dan kemudian tekadnya. Aku, sang kodok, telah menyanyiakan ratusan tahun dan menghabiskan hari-hariku dengan malas. Hari ini, kesempatan itu ada di depan mataku, jadi aku harus berusaha sebaik mungkin. Mata katak yang malas dan pendiam itu tiba-tiba bersinar merah dan auranya melonjak seperti gunung berapi yang meletus. Hahaha, aku datang. Di tengah tawannya yang liar, katak itu tidak memberi penonton waktu untuk bereaksi. Ia berubah menjadi bola api dan dengan santai menyerbu ke pintu hitam putih. Menger, tunggu aku. Suara terakhir ini tertutup oleh tawa liar. Suaranya samar, lemah, dan hampir tak terdengar, seolah-olah dia berbicara dalam tidurnya. Hal itu membuat orang bertanya-tanya apakah dia sedang kesurupan dan berhalusinasi. Tidak seorang pun menyangka bahwa katak yang paling santai di antara mereka akan benar-benar mengambil langkah pertama. Siapa Meng, Er? Setelah beberapa saat terkejut, Zhang Fan memperhatikan bahwa sebelum pergi, katak itu sepertinya menggumamkan nama ini. Seekor katak ingin menelan seekor merak. Katak itu benar-benar berusaha sekuat tenaga. Su Tuntian tiba-tiba berkata sambil mendesah. Versi katak di luar negeri yang ingin memakan daging angsa. Zhang Fan tidak dapat menahan tawa. Tanpa sadar dia menoleh ke belakang dan melihat merak angin dan api, Kong Feng, sedang menatap Su Tuntian dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Jika dia tidak terbiasa sendirian, dia mungkin akan memarahinya saat melihat ekspresinya. Saat katak itu masuk, pintu hitam putih itu bergetar sedikit. Kemudian, seperti batu yang jatuh ke air, pintu itu bergetar dan hancur. Akhirnya, pintu itu menghilang. Tenang, semuanya tenang. Apakah itu kehidupan? Apakah itu kematian? Pertanyaan ini muncul dalam benak Zhang Fan dan yang lainnya pada saat yang sama. Setelah beberapa saat, melihat tidak ada gerakan lagi, orang banyak pun mengerti. Sepertinya untuk mengetahui hidup dan mati, kita harus masuk ke dalam. Sang bintang yang mulia tiba-tiba mendesah. Kemudian dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Teman-temanku, aku akan pergi dulu. Kemudian, dia memegang tangan Lord Tai Bai Jin Xing, dan mereka berdua memilih pintu di dekat sana dan masuk. Selama proses berlangsung, ekspresi Star Venerable dan Star Lord tidak berubah sama sekali. Mereka tidak memiliki kecemasan seperti lipeng atau tekat seperti kodok, yang ada hanya ketenangan seperti angin musim semi, seolah-olah mereka sedang bertamasya. Pergerakan mereka begitu lugas sehingga saat Su Tuntian dan yang lainnya menyadari apa yang sedang terjadi, keduanya sudah menghilang di depan mereka. Hmm. Sambil mendengus dingin, Kong Feng mengangguk pada mereka. Sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dia melangkah maju dan mengikuti Star Venerable dan Star Lord. Kodok, yang mulia bintang, penguasa bintang, dan Kong Feng telah memilih pintu yang berbeda. Namun, tidak masalah pintu mana yang mereka pilih. Pada akhirnya, keberuntunganlah yang membuat perbedaan paling besar. Kakak Su, naga tua, bagaimana denganmu? Setelah melihat mereka pergi, Zhang Fan berbalik dan bertanya sambil tersenyum. 687 Kakak Su, patua long, bagaimana denganmu? Setelah menyaksikan para mulia bintang dan yang lainnya pergi, Zhang Fan berbalik dan bertanya sambil tersenyum. Saat dia berbicara, matanya tidak pernah meninggalkan wajah Su Tuntian dan Long Fuhai bahkan sedetikpun. Benar saja, begitu dia selesai bicara, Su Tuntian dan Long Fuhai saling bertukar pandang, lalu tertawa dan berkata, bagaimana mungkin aku dan Jiao kecil bisa melewatkan pertunjukan sebesar ini. Saudara laki-laki Setelah membuat keputusannya jelas, Su Tuntian tiba-tiba berhenti sejenak, lalu melanjutkan, saudaraku, langit berbintang di sini unik dan misterius. Anda seorang jenius, jadi mengapa Anda tidak meniru leluhur bintang dan memahaminya dengan saksama? Mungkin Anda dapat mendirikan sekte Anda sendiri dan mewariskannya sepanjang masa. Anda bahkan mungkin mencapai alam transformasi ilahi dan berumur panjang. Bagaimana menurut Anda? Kata-kata Su Tuntian bijaksana, tetapi maknanya jelas. Dia jelas tidak ingin Zhang Fan ikut serta. Zhang Fan dapat mendengar ketulusan dalam kata-katanya. Bagaimana mungkin aku membiarkan kedua saudaraku menanggung risiko sendirian? Aku akan menemanimu. Zhang Fan menjawab sambil tersenyum. Pada saat itu, dia perlahan-lahan memiliki rencana dalam benaknya. Ada yang salah. Akan ada pertunjukan besar nanti. Dia mendesah dalam hati. Dia memiliki pemahamannya sendiri tentang kata-kata Su Tuntian yang tidak sengaja. Tho tiba-tiba menjadi bersemangat dan tegas ketika mereka memasuki tempat terakhir. Kong Feng selalu sombong, jadi wajar saja jika dia mengambil keputusan seperti itu. Namun, Star Venerable, Star Venerable, Su Tuntian, dan Long Fu Hai agak aneh. Para Star Venerable dan Star Venerable adalah orang-orang yang luar biasa, jadi mudah dimengerti mengapa mereka begitu tak kenal takut. Su Tuntian dan Long Fu Hai bersikap terus terang dan sinis, dan sudah menjadi sifat mereka untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Pasti ada yang aneh dengan keputusan mereka. Penatu aku, sepertinya akan ada pertunjukan bagus di kuali ketiga. Sangat menarik. Ekspresi Zhang Fan tidak berubah saat dia berbicara melalui telepati. Huff, hati-hati. Kalau tidak ada apa-apa, berarti itu masalah besar. Pendeta tahu ku memperingatkan dengan khawatir. Hal ini sudah jelas. Mereka yang bisa datang ke tempat ini semuanya adalah Naschen Sol Perfected Ones. Pada level mereka, jika ada implikasi, itu pasti sangat penting dan tidak bisa dianggap enteng. Hahaha, kalau kamu sudah memikirkannya dengan matang, aku permisi dulu. Karena Zhang Fan tidak mau mendengarkan mereka, Su Tuntian dan Long Fu Hai tidak akan mencoba memujuknya. Selain itu, Yang Mulia Bintang dan yang lainnya sudah pergi, jadi mereka tidak ingin membuang waktu lagi. Mereka berbalik dan hendak pergi. Tunggu. Tepat pada saat ini, Zhang Fan memanggil mereka berdua. Hmm. Pada saat ini, Su Tuntian dan Long Feng Hai sedikit berbeda dari biasanya. Ketika mereka saling memanggil, mereka menoleh ke belakang dengan ekspresi cemas di wajah mereka. Ayo berangkat bersama. Zhang Fan melangkah maju, memegang tangan mereka, dan berkata, Kakak, kamu. Long Sitapel menelan kata-katanya di tengah jalan. Tatapan mereka bertemu, dan dia bisa melihat ketulusannya. Tak perlu dikatakan lagi, apa yang dilakukan Zhang Fan adalah membalas budi. Entah karena persahabatan mereka bertiga, atau karena nasihat Su Tuntian sebelumnya, itu sudah cukup baginya untuk membalas budi. Oke. Su Tuntian dan Long Feng Hai adalah orang yang terus terang, jadi mereka tidak membuang waktu. Mereka bisa merasakan ketulusan dan keyakinan Zhang Fan di matanya, jadi mereka segera membuat keputusan. Ayo pergi. Ketiganya melangkah maju bersamaan. Dalam sekejap, seolah-olah semua cahaya bintang di langit berubah menjadi sepasang mata, menatap gerakan mereka. Ketika mereka menghilang ke dalam pintu hitam putih, dunia tiba-tiba berubah warna. Hitam putih memudar, dan pintu runtuh seperti gunung. Seluruh dunia jatuh ke dalam kegelapan dalam sekejap, seolah-olah telah ditelan oleh pasir hisap. Di dalam pintu, dengan cahaya bintang sebagai jalan di bawah kaki mereka, dan cahaya dari langit sebagai pemandu, mereka tiba-tiba melewati ketidak terbatasan, seperti seekor naga yang memasuki laut, dan melarikan diri ke nebula berkabut. Dalam keadaan tak sadarkan diri, nebula itu berubah menjadi lapisan-lapisan awan di langit, dan cahaya bintang bergerak maju-mundur seakan-akan berjalan di atas awan, ringan dan anggun. Seluruh proses itu hanya berlangsung sesaat, tetapi berada di dalamnya terasa seperti bertahun-tahun. Meskipun Zhang Fan 90 persen yakin, dia berbohong jika dia berkata dia tidak gugup sama sekali ketika ditempatkan di gerbang kehidupan dan kematian yang bahkan dapat melahap seorang yang kuat dalam sekejap mata. Saat berada di dalam, Zhang Fan senantiasa merasakan suatu kemauan yang kuat, bagaikan sikat, yang menyapu maju-mundur di antara mereka bertiga. Kehendak ini berbeda dari kehendak kuat yang telah menyertai mereka sepanjang perjalanan ke sini. Kehendak ini biasanya berada di atas segalanya, tetapi tidak memiliki pemahaman dan kis spiritual. Kehendak ini tidak memiliki emosi, tanpa cinta, dan sangat murni. Perasaan pikiran ini yang menyapu sekujur tubuhnya sangat aneh. Setelah beberapa saat, Zhang Fan merasa bahwa bagian atas kepala dan bahunya tiba-tiba terasa sedikit aneh. Keanehan semacam ini bukanlah rasa berat atau suhu, tetapi sesuatu dalam jiwa ilahinya, jejak takdir, yang telah diekstraksi dan diwujudkan menjadi sebuah gambar. Keberuntungan, kemakmuran, umur panjang, tiga lampu. Dari sudut matanya, Zhang Fan melihat titik cahaya di bahunya. Dia terkejut dan segera melirik long seaturner dan sutuntian. Seperti yang diduga, ketiganya sama. Tiga lampu keberuntungan, kemakmuran, umur panjang, dan umur panjang telah muncul, dan kemauan tanpa emosi itu seperti angin kencang yang menderu. Tiga lampu kehidupan itu seperti lilin yang tertiup angin, yang akan padam kapan saja. Mereka bergoyang dan bergoyang. Pada suatu saat mereka sangat lemah, dan pada saat berikutnya, mereka bangkit kembali dengan intensitas yang membara. Itulah transformasi tiga lampu kehidupan dalam angin. Semua ini terjadi dalam sekejap, tetapi terasa seperti seumur hidup telah berlalu. Zhang Fan dan dua orang lainnya melihat tiga lampu itu muncul dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka menyaksikannya bergoyang tertiup angin, seolah-olah akan padam. Mereka juga merasakan keuletan tiga lampu itu saat angin bertiup melewati mereka, seolah-olah langit dan bumi pun tidak dapat menumbangkannya. Jadi begitulah adanya. Melihat pemandangan ini, hati Zhang Fan langsung menjadi tenang, dan dia juga mengerti. Tiga lampu kehidupan telah hancur, dan masa hidup serta kekayaan mereka telah habis dalam sekejap. Tentu saja, mereka harus mati. Jadi, satu-satunya hal yang dapat menahan keinginan tanpa emosi ini adalah keberuntungan dan kekayaan. Keberuntungan sedang berubah, dan mereka masih ulet dalam angin menderu. Ledakan. Tiga lampu keberuntungan, kemakmuran, umur panjang, dan umur panjang tiba-tiba stabil, lalu menghilang. Kemudian, terdengar suara keras, seolah-olah dunia telah hancur, dan dunia di hadapan mereka telah berubah. Ini adalah alam langit berbintang. Begitu Zhang Fan dan dua orang lainnya menginjakan kaki, mereka merasa tempat ini berbeda. Sebenarnya, ini adalah alam langit berbintang yang sebenarnya. Di atas mereka terbentang langit berbintang yang tak terbatas. Di tempat mereka berdiri, sebuah pulau terapung melayang, seperti setitik debu yang terkondensasi dari bintang-bintang di ujung jalan mereka. Wuss, wuss, wuss. Ketiga kepingan Sterigold itu tiba-tiba melompat keluar dari tubuh ketiganya seolah-olah mereka memiliki kehidupan mereka sendiri. Seperti burung-burung yang lelah kembali ke hutan, mereka menyebarkan cahaya bintang dan melesat ke langit seperti meteor yang indah. Langit di atas pulau terapung tempat mereka berdiri berbeda dari tempat mereka berada. Bintang-bintang yang ada di mana-mana tampaknya telah berhenti di sana, dan hanya beberapa lusin bintang cemerlang yang tertanam di langit. Di antara mereka ada tiga keping emas berbintang milik Zhang Fan dan dua lainnya. Kesendirian dan jarak yang tak terbatas di langit berbintang yang luas membuat segalanya tampak sangat jauh dan sunyi, seperti latar belakang. Hanya langit berbintang di atasnya, yang terbuat dari emas bintang murni, yang memberi orang rasa realitas yang unik. Deng, deng, deng. Cahaya bintang berhamburan, dan beberapa sosok muncul. Ketika Xiao Chen menoleh, dia melihat bahwa mereka tidak lain adalah Star Venerable, Star Venerable, dan Kong Feng. Oh, jadi seperti ini. Ketika Zhang Fan melihat mereka muncul lebih lambat darinya, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata lamanya waktu mereka berada di gerbang kehidupan dan kematian juga berbeda-beda bagi setiap orang. Hal itu mungkin ditentukan oleh keberuntungan mereka. Dengan Zhang Fan di antara mereka, mereka bertiga tentu saja memiliki keberuntungan yang tak tertandingi. Tidak mengherankan bahwa mereka tiba lebih dulu meskipun mereka memulai lebih lambat. Di mana kodok? Kecuali Lipeng yang sudah mundur setengah jalan, ketujuh orang itu sudah memasuki tempat ini. Namun, saat ini, hanya enam orang yang muncul. Kodok yang sudah memasuki tempat itu lebih dulu, belum muncul. Mungkinkah? Tepat pada saat ini, cahaya bintang tersebar di langit. Itu persis pemandangan di mana Star Venerables dan dua lainnya muncul. Namun, melihat ini, hati semua orang langsung hancur pada saat yang sama. Mereka tahu itu tidak baik. Sekilas, cahaya bintang itu tampak tidak ada bedanya dengan sebelumnya, tetapi keheningan yang mematikan itu tidak dapat disembunyikan dari indera para penggarap kesempurnaan jiwa baru lahir. Seperti yang diharapkan, cahaya bintang mengembun dan membeku di langit seperti terowongan. Kemudian, terdengar teriakan kesakitan. Zhang Fan dan yang lainnya jelas merasakan rasa enggan yang kuat di ruang dan waktu yang tak berujung. Bang! Terdengar suara teredam, seolah-olah ada sesuatu yang tiba-tiba meledak. Cahaya bintang yang terkondensasi menelan dan memuntahkan sedikit cahaya bintang, yang kemudian berhamburan di langit. Suara mendesing. Di langit, ada satu bintang lagi. Di dunia manusia, ada satu penggarap sempurna yang berkurang. Kodok! Su Tuntian menghela napas panjang. Long Fuhai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Bahkan Kong Feng, yang sombong dan angkuh, tidak dapat menahan rasa sedihnya. Katak sembilan matahari yang membara. Katak, mati. Delapan penggarap jiwa baru lahir sempurna telah datang ke wilayah langit bintang ini. Pada saat ini, di akhir, salah satu dari mereka telah meninggal tanpa suara. Dengan kematian Thoth, sesuatu tampaknya telah mencapai tahap tertentu. Seluruh pulau terapung tiba-tiba bergetar hebat. Ini dia. Dalam sekejap, kesedihan yang mereka rasakan atas kematian kodok itu memudar. Yang menggantikannya adalah harapan dan rasa ingin tahu yang tak berujung. Semua orang memiliki pikiran yang sama. Mereka semua ingin melihat harta karun rahasia terakhir dari alam langit berbintang. Ledakan, dentuman, dentuman, dentuman. Di tengah getaran itu, suara gemuruh terus-menerus terdengar. Di tengah pulau terapung itu, sebuah panggung tinggi mengjulang. Panggung tinggi itu diselimuti cahaya bintang. Semuanya tidak dapat dilihat dengan jelas. Mereka hanya merasa bahwa itu setinggi gunung. Itu jelas merupakan panggung tinggi biasa, tetapi memancarkan kesan megah seperti gunung yang mengjulang tinggi. Setelah beberapa saat, ketika platform tinggi itu stabil dan tidak lagi naik, cahaya bintang mulai surut dari bawah. Seolah-olah kain kasa kabur telah terangkat, memperlihatkan tampilan sebenarnya dari platform tinggi itu. Dalam sekejap, pandangan semua orang tertuju pada panggung tinggi. Tidak perlu dijelaskan lagi semangat yang terpancar di mata mereka. Satu kaki, Sepuluh kaki, Satu inci. Keempat sisi panggung tinggi ditutupi dengan relief yang bermartabat. Di atasnya, terdapat kata-kata, Satu hati untuk hidup, Sepuluh pertempuran, Seratus pertempuran, Seribu tahun penaklukan, Sepuluh ribu tahun dominasi. Itu seperti kehidupan singkat seorang guru agung, makhluk agung surga dan bumi. Jika itu dia, semua orang pasti akan sangat tertarik. Namun, sekarang, tidak ada yang memperhatikan. Perhatian semua orang terpusat pada puncak panggung tinggi yang perlahan-lahan memperlihatkan wujud aslinya. Ledakan. Seperti mimpi, cahaya bintang menghilang dan sebuah kuali perunggu tiba-tiba muncul. Kuali harta karun ketiga. 688. Setelah cahaya bintang menghilang, sebuah kuali perunggu tiba-tiba muncul. Kuali ketiga. Di depan mereka, cahaya bintang yang lembut dan menenangkan perlahan memudar seperti tabir, membentuk kontras yang tajam dengan keruntuhan tiba-tiba pada saat terakhir dan kemunculan tiba-tiba platform tinggi. Untuk sesaat, puncak platform tinggi dan kuali tembaga yang menekan di atasnya tampaknya tiba-tiba muncul di mata semua orang. Ini. Dalam sekejap, mata semua orang secara alami terfokus pada kuali perunggu. Bahkan perubahan tak berujung di dunia yang disebabkan oleh kemunculan platform tinggi dan kuali perunggu tidak dapat mengalihkan perhatian mereka. Siapapun yang berpikiran normal dapat dengan jelas mengetahui bahwa panggung tinggi dan kuali perunggu adalah harta rahasia terpenting di wilayah langit berbintang. Selain itu, semua hal lainnya dapat diabaikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata semua orang dipenuhi rasa ingin tahu, penasaran, dan keinginan. Hanya Zhang Fan yang sedikit mengernyit. Jelas, situasi di depannya kurang lebih di luar dugaannya. Ini adalah kuali ketiga, kuali perunggu ketiga. Tidak ada keraguan tentang itu. Masalahnya adalah mengapa kuali perunggu ini sangat berbeda dari dua kuali di tangannya. Pada saat ini, kuali perunggu yang muncul di depannya tidak memiliki masalah dengan bentuk dan garis luarnya. Itu adalah penampilan yang unik. Yang membuatnya merasa aneh adalah bahwa kuali itu ditutupi oleh lapisan kekacauan. Lapisan kekacauan ini tampak setipis sayap jangkrik, seperti kepompong ulat sutra, tipis dan kuat. Lapisan ini mengisolasi aura kuali perunggu dan penyelidikan bawah sadar manusia. Ketika panggung tinggi itu muncul, Zhang Fan merasa ada yang tidak beres. Meskipun bentuknya sama dengan apa yang dilihatnya ketika kesadarannya mengembara di dunia luar, auranya tidak terlalu liar dan samar. Itu adalah perasaan mendominasi dunia, tetapi itu tidak pasti, dan orang-orang akan jatuh ketika mereka mencapai puncaknya. Sekarang setelah dia melihat lapisan kekacauan yang menutupi kuali perunggu, dia akhirnya tahu sumber perasaan itu. Lapisan kekacauan purba itu mengaburkan prasasti pada kuali perunggu, serta auranya. Kekacauan itu tidak memiliki berat seperti kuali perunggu, dan aura takdir yang menekan. Kekacauan itu liar dan tidak jelas. Seluruh panggung, dan bahkan seluruh dunia, tampaknya telah kehilangan aura kuno dan mendalamnya. Sayang sekali. Tanpa disadari orang lain, Zhang Fan diam-diam menggelengkan kepalanya. Situasi saat ini dapat dianggap telah membunuh pikiran terakhirnya untuk bermalas-malasan. Kuali perunggu ketiga melambangkan kemampuan ilahi yang tiada taraf, sebagian takdir seluruh dunia. Tak perlu dikatakan lagi, ia bertekad untuk mendapatkan kekuatan supranatural. Nasib seluruh dunia terbagi di antara kuali perunggu. Ia tidak tahu berapa jumlah total kuali perunggu. Dengan demikian, mustahil untuk menentukan berapa banyak keberuntungan karma dunia asli yang terkandung dalam setiap kuali perunggu. Namun, tidak peduli berapa banyak, keberuntungan karma adalah fondasi keberadaan dunia. Sekarang setelah terkumpul pada satu orang, itu adalah hal yang sangat mengerikan. Dalam beberapa tahun terakhir, Zhang Fan telah berhasil dalam setiap usahanya. Selain kerja kerasnya sendiri, harta karun keberuntungan karma dan pertemuan kebetulan yang tak tertandingi ini telah memainkan peran yang sangat besar. Zhang Fan telah melalui banyak cobaan dan kesengsaraan selama bertahun-tahun, jadi dia secara alami tahu bahwa ada kekuatan dalam masalah ini. Jika dia harus mempertimbangkan pro dan kontra, dengan nyawanya sebagai taruhannya, dia tidak punya pilihan selain bersiap untuk yang terburuk. Yaitu menghafal kekuatan supernatural pada tripod perunggu, meninggalkan tripod perunggu untuk sementara, dan mencoba mendapatkannya kembali di masa mendatang. Sekarang kicau tig telah muncul, dia tahu bahwa angan-angannya tidak akan berhasil. Dua kuali perunggu pertama dimaksudkan untuk diberikan kepada orang yang ditakdirkan, dan pada akhirnya, keduanya jatuh ke tangan Zhang Fan yang ditakdirkan. Namun, kuali terakhir tidak sesederhana itu. Dari lapisan kekacauan purba ini, orang dapat mengetahui bahwa masih ada ujian yang menunggunya. Tepat saat raut wajah Zhang Fan berubah, seolah-olah dia telah memikirkan apa ujiannya, beberapa suara berderak seperti petasan tiba-tiba meletus di sekitar kuali perunggu. Kicau tig bergetar, mengembang, dan menyusut. Tiba-tiba, lima percikan api muncul dan langsung musnah tertiup angin. Hem. Pada saat yang sama, Su Tuntian, Long Fuhai, Kong Feng, Star Venerable, dan Star Lord, lima Naschen Sol Perfected Cultivator, semuanya mengeluarkan suara terdam dan terhuyung mundur. Beberapa mengambil tujuh langkah, sementara yang lain mengambil empat atau lima langkah. Tiba-tiba, kelima penggarap jiwa baru lahir sempurna itu menatap kuali perunggu itu dengan ngeri. Meskipun darah mengalir keluar dari sudut mulut mereka dan menetes ke dagu, mereka tidak mengalihkan perhatian mereka untuk menyekanya. Menakjubkan. Seseorang berseru kaget. Semua orang mengangguk. Mereka tidak menyangka bahwa seorang kultifator Naschen Sol Stage bahkan tidak akan mampu menembus lapisan primal chaos mist yang tampaknya lemah. Sebaliknya, dia terluka. Tentu saja mengesankan. Zhang Fan melihat pemandangan ini dan diam-diam terkekeh. Meskipun dia tidak bergerak lebih awal, bagaimana mungkin tindakan Su Tuntian dan yang lainnya luput dari perhatiannya. Hampir pada saat yang sama kuali perunggu itu muncul, kelima orang itu segera menyelidikinya dengan indera ilahi mereka. Jelas, mereka ingin menyerbu lapisan kicautik dan melihat wujud sebenarnya dari kuali perunggu itu. Sebagai tanggapan, Zhang Fan tidak mengatakan apapun untuk memperingatkan mereka, dan dia juga tidak berniat untuk berpartisipasi. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang terlalu percaya diri. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu lebih baik daripada dia tentang betapa kuatnya kuali perunggu itu dan apa yang diwakilinya. Meskipun itu hanya lapisan tipis kicautik, jika mereka tidak memiliki metode yang tepat, mereka tidak akan dapat melakukan apapun padanya, meskipun mereka semua adalah penggarap jiwa baru lahir yang sempurna. Kuali berharga apakah ini? Bahkan yang mulia bintang, yang telah menduduki jabatan tinggi dalam waktu lama, terbiasa memerintah orang, dan merupakan penguasa yang tidak pernah menunjukkan emosinya, tidak dapat menahan diri untuk berseru pada saat itu. Pada saat yang sama, mata semua orang berbinar. Meskipun penyelidikan mereka tidak membuahkan hasil dan mereka terbebani, mereka sama sekali tidak merasa kecewa. Sebaliknya, mereka malah menjadi lebih bersemangat. Jika lapisan perlindungan luar sudah begitu kuat dan dapat melukai seorang kultifator jiwa baru lahir yang sempurna, seberapa berharga ke harta rahasia di dalamnya. Orang bisa membayangkan. Dipengaruhi oleh penyelidikan mereka, lapisan kicautik pada kuali perunggu tampak memiliki kehidupannya sendiri. Ia menggeliat dan tiba-tiba mengembun, menempel pada permukaan kuali perunggu. Ia tidak lagi berkabut seperti sebelumnya, dan sekarang tampak seperti memiliki tekstur yang halus. Kali ini, selain pertahanannya yang makin kuat, bentuk kuali perunggu itu pun terekspos sepenuhnya ke hadapan semua orang. Hah! Tepat pada saat itu, Long Sitapel mengeluarkan suara terkejut dan menatap Zhang Fan dengan sangat terkejut. Matanya berkedip, seolah-olah dia telah menyadari sesuatu. Merasakan tatapannya, Zhang Fan menoleh ke belakang dan tersenyum santai, seolah-olah dia tidak melihat tatapan menyelidiki di matanya. Long Sitapel juga mengalihkan pandangan dengan bingung, tidak berani memastikan apapun, karena dia tidak bisa mendapat jawaban dari Zhang Fan. Tindakan Long Shroudetsi sesuai dengan harapannya. Tidak lain adalah fakta bahwa ia mampu mengenal Long Shroudetsi bertahun-tahun yang lalu berkat dekrit dimensi radian dan harta karun karmikluk. Tidak seorang pun akan percaya bahwa Long Shroudetsi belum pernah melihat penampakan kuali perunggu sebelumnya. Jika seorang ahli dari alam atas menginginkan bantuan dari para kultifator jiwa baru lahir sempurna dari alam bawah, bahkan jika mereka tidak mengatakannya dengan jelas, mereka setidaknya akan memberikan penampilan Zhang Fan dan harta karun keberuntungan. Jika tidak, bagaimana mereka bisa menemukannya? Memikirkan hal ini, Zhang Fan menatap dengan serius ke arah dua penggarap jiwa baru lahir sempurna dari Aula Berbintang. Sebelumnya, ketika Long Sitapel menatapnya dengan tatapan tajam, dia samar-samar merasa seolah-olah tatapan tajam lainnya telah menusuk tubuhnya. Sambil menoleh, Zhang Fan sedikit mengernyit, tanpa ada yang menyadarinya. Tenang, sangat tenang. Baik itu Star Venerable atau Star Lord, mereka tampaknya tidak merasakan tatapan Zhang Fan sama sekali, juga tidak tampak seperti mereka diam-diam memperhatikan gerakannya. Segalanya memang mulai menjadi menarik. Kemudian, Zhang Fan tersenyum dan mengalihkan pandangannya. Ia berpikir, saya ingin melihat siapa yang akan membuka tira ini, dan siapa yang ada di baliknya. Pada saat ini, mereka sudah menyelidiki dan menduga-duga. Meskipun mereka semua memiliki pemikiran yang berbeda, mereka semua memiliki satu kesamaan, mereka semua mengalihkan pandangan dari kuali perunggu. Tidak peduli harta karun apapun itu, tidak akan mudah untuk mendapatkannya. Primal chaos yang menutupinya, atau teman-teman di depan mereka, semuanya adalah rintangan. Jika mereka tidak menyelesaikan masalah ini, akan sia-sia bahkan jika mereka menunggu dengan penuh semangat. Kini setelah mereka tenang, semua orang menyadari bahwa dengan munculnya kuali perunggu, pulau bintang terapung telah mengalami perubahan drastis. Di langit berbintang yang jauh tak berujung, semua bintang tampak dipandu oleh lintasan cahaya bintang yang tak terlihat. Mereka saling mendekati, mengembun menjadi pusaran nebula yang tiba-tiba bergerak menjauh. Seolah-olah badai yang mengerikan sedang terjadi di sana. Bahkan bintang-bintang ini takut terpengaruh olehnya. Dalam waktu singkat, bintang-bintang yang berkelap-kelip itu perlahan menghilang ke kejauhan yang tak berujung. Seluruh langit berbintang hanya dipenuhi kegelapan yang tak terbatas. Itu seperti awan gelap sebelum badai, menekan dengan kuat dan mengancam untuk menghancurkan bahkan kota yang kuat. Pada saat ini, di langit berbintang yang luas, hanya pulau terapung di bawah kaki mereka yang bersinar dengan cahaya bintang yang redup, dan hanya kubah di langit yang berkelap-kelip dengan cahaya bintang. Di langit di atas Zhang Fan dan yang lainnya, Stardust Gold yang tampaknya tertanam di dalamnya tidak bergerak bersama langit berbintang yang luas. Itu masih tergantung di kejauhan, berkelap-kelip, seolah-olah sedang mengawasi orang-orang di bawah dengan nakal. Tanpa bintang-bintang yang menyilaukan, Stardust Gold tampak lebih jernih dan lebih terang. Masing-masing seperti permata berbintang yang paling indah, bersinar dengan cahaya bintang. Ketika semua perubahan ini berakhir, kabut tiba-tiba muncul. Seolah-olah kekuatan tak terbatas telah terkumpul di langit di atas pulau bintang terapung, melayang di atas kepala semua orang. Cuaca tiba-tiba berubah, dan awan serta kabut muncul. Melihat ini, Zhang Fan dan yang lainnya awalnya terkejut, lalu ekspresi mereka berubah. Itu bukan kepanikan, tetapi kegembiraan. Yang menyebabkan perubahan sedemikian rupa pada ekspresi mereka adalah karena di dalam kabut itu, tampak ada ribuan benang emas yang jatuh ke dunia bagaikan hujan. Manik-manik emas murni mengalir melalui benang emas ini seperti permata dan kalung. Manik-manik ini berkilau dan tembus pandang, dan sekilas orang bisa tahu bahwa manik-manik itu terbentuk dari cairan surgawi yang seperti embun. Bersama ribuan benang emas, dalam cahaya yang sangat murni, manik-manik itu seperti hujan yang turun ke dunia. Tetes Tebu Kaisar Seruan terdengar bersamaan. Ada tiga iblis besar pengubah bentuk, dua jiwa baru lahir bintang, Zhang Fan, dan bahkan Tao Esku. Apa kegunaan barang ini? Mengapa bisa menggerakkan semua ahli? 689 Tetes Tebu Kaisar Bagaimana bisa ada Kaisar Molase di sini? Su Tuntian berseru. Dia mengulurkan telapak tangannya dan menangkap seuntai cairan bening. Tanpa suara, tanpa jejak, cahaya kemasan dan tetesan cairan surgawi meresap ke kulitnya, lalu menghilang dalam sekejap. Fiuh! Su Tuntian menghela nafas panjang. Seolah-olah dia telah terkurung dalam gua untuk waktu yang lama. Begitu dia keluar, dia merasakan udaranya sangat segar. Dia menghirupnya dengan rakus, tidak ingin mengeluarkannya. Kaisar Molase benar-benar muncul di sini. Zhang Fan meniru tindakan Su Tuntian dan menangkap setetes Emperor Molase di tangannya. Tetesan itu pun menghilang tanpa jejak. Dalam keadaan tak sadarkan diri, ada energi spiritual seperti cairan yang mengalir dari telapak tangannya ke seluruh tubuhnya. Seolah-olah setiap sel dan setiap meridian bersorak dan melompat dengan vitalitas. Dia dan Su Tuntian bukan satu-satunya yang melakukan hal ini. Pada saat yang sama, enam orang lainnya melakukan hal yang sama. Bahkan gerakan mereka saat mabuk pun sama. Mereka sudah lama mendengar tentang benda ini, tetapi baru pertama kali melihatnya. Oleh karena itu, meskipun mereka tahu benda ini hanya akan terbuang sia-sia, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menyerap setetes pun ke dalam tubuh mereka. Kaisar Molase menduduki posisi yang sangat penting dalam mitos dan legenda kuno. Tidak dapat dilakukan bahwa mereka akan melakukan ini. Muncul dan hilangnya benda ini merupakan misteri. Mereka hanya tahu bahwa ketika pengadilan surgawi kuno berada di puncaknya, ketika para dewa iblis mendominasi dunia, tidak ada seorang pun yang dapat melawan mereka. Saat itulah Kaisar Molase muncul untuk pertama kalinya. Tidak seorang pun tahu dari mana asalnya atau mengapa benda itu menghilang. Seolah-olah seluruh benda itu merupakan misteri, yang menambah ke misteriusannya. Kemunculan dan menghilangnya Kaisar Molase sangat tiba-tiba. Ia diselimuti misteri dan menghilang dalam sungai sejarah yang panjang. Namun ada satu hal yang diingat orang hingga hari ini. Ras Iblis. Dapat dikatakan bahwa, Ras Iblis, Ras yang telah meninggalkan jejak kuat dalam ratusan ribu tahun sejarah kultifasi, lahir karena Kaisar Molase. Sebelum itu, yang ada hanya Dewa Iblis dan tidak ada Ras Iblis. Kekuatan para Dewa Iblis selalu merupakan kekuatan individu. Kekuatan itu tidak dapat ditiru atau diwariskan. Oleh karena itu, meskipun mereka kuat untuk sementara waktu, bahkan menduduki istana surgawi dan menjadi penguasa tiga alam, mereka tidak dapat disebut sebagai Ras. Baru ketika Kaisar Molase tiba-tiba muncul, segalanya berubah. Fungsi sebenarnya dari benda ini hanya dapat dijelaskan dalam dua kata, persona spiritual. Arti dari membuka kebijaksanaan spiritual. Perlu diketahui bahwa binatang Iblis secara alamiah kuat. Tubuh mereka adalah harta magis yang paling kuat. Mereka seharusnya disukai oleh langit dan bumi, dan mereka seharusnya menjadi Ras yang paling unggul di dunia. Sayangnya, kelemahan binatang Iblis itu juga jelas terlihat. Ia tidak dapat mengembangkan kebijaksanaan spiritual. Sebelum mencapai tingkat ketujuh, binatang Iblis yang tidak dapat membangkitkan kecerdasan mereka tidak ada bedanya dengan binatang buas. Paling banter, mereka hanyalah binatang buas dengan energi Iblis, itulah sebabnya mereka disebut binatang Iblis. Semua ini akhirnya berubah pada suatu hari setelah Dewa Perikuno menguasai istana surgawi dan menguasai dunia. Pada saat itu, matahari, bulan, dan bintang-bintang di langit, hakikat langit dan bumi, serta roh semua makhluk hidup diekstraksi dan diubah menjadi hujan manis yang turun ke dunia. Secara umum, bukan hanya binatang Iblis yang mendapat manfaat dari kalung embun cair surga sutra emas. Namun, yang benar-benar mendapat manfaat adalah binatang Iblis, tidak, mereka sudah bisa disebut binatang Iblis sekarang. Ras-ras yang terlahir dengan kebijaksanaan spiritual, bahkan jika mereka mendapat manfaat darinya, itu tidak kentara. Begitu roh binatang Iblis bangkit, mereka akan mengandalkan tubuh jasmani mereka yang kuat untuk meningkatkan kecakapan tempur mereka beberapa kali lipat. Ditambah fakta bahwa mereka belum mencapai peringkat tujuh, mereka dapat mulai berkultivasi, dan kekuatan seluruh ras mereka akan langsung meningkat. Kata sederhana, pesona spiritual, merupakan tantangan langsung terhadap hukum langit dan bumi. Sejak zaman dahulu, banyak orang telah menebak ahli yang menentang surga seperti apa yang dapat mengabaikan hukum langit dan bumi dan melakukan hal yang menentang surga seperti itu. Manusia dilahirkan dengan tubuh dao dan dilahirkan dengan roh. Mereka dicintai oleh langit dan bumi, tetapi mereka juga memiliki tubuh yang lemah dan umur yang pendek sebagai hambatan. Namun, binatang iblis yang baru lahir, dibawah pengaruh Kaisar Molases, hampir sempurna. Mereka memiliki tubuh yang kuat, kebangkitan awal kebijaksanaan spiritual, kekuatan magis bawaan, dan memperoleh pembelajaran. Mereka benar-benar ras pertama di dunia. Semenjak itu, para dewa peri telah menjadi ras paling agung di dunia selama ratusan ribu tahun, penguasa tiga alam. Nak, apa yang sedang kamu pikirkan? Pendeta Taoku berteriak, suaranya dipenuhi dengan kebencian yang tak terlukiskan dan penyesalan yang mendalam. Zhang Fan tiba-tiba tersadar. Ia mendonga dan melihat Sutuntian dan monster pengubah wujud lainnya, serta Star Venerable dan Star Lord, semuanya mengeluarkan harta karun dan mengumpulkan Emperor Molases. Bagaimana mereka bisa kehilangan kesempatan bagus seperti itu? Saat ini, Kaisar Molase tidak lagi menakutkan seperti di zaman kuno, tetapi jumlahnya masih banyak. Jika mereka tidak mengumpulkannya, mereka mungkin tidak akan memiliki kesempatan lagi di masa mendatang. Tidak perlu menyebutkan Sutuntian dan yang lainnya. Jika mereka membawa Kaisar Molase kembali, siapa yang tahu berapa banyak tikus kecil, naga, dan burung merak yang bisa mereka besarkan. Bahkan jika yang mulia bintang dan yang lainnya tidak menggunakannya sendiri, mereka masih bisa membesarkan beberapa binatang iblis. Zhang Fan tentu saja tidak akan melihat mereka memanfaatkannya. Dia hanya melihat dari samping, tetapi dia tidak terburu-buru. Jika kalian sungguh-sungguh ingin mengambilnya, siapa di antara kalian yang dapat mengambilnya dariku. Zhang Fan tersenyum. Ia merentangkan lengan bajunya, dan tiba-tiba embusan angin bertiup kencang di langit. Pada awalnya, itu masih badai yang tak terlihat, tetapi kemudian, itu seperti badai yang bertiup melalui laut, menggulung air laut yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh badai tampak berwarna kemasan dan lembab, dan tidak diketahui berapa banyak esensi Kaisar yang terkandung di dalamnya. Pada saat itu juga, benang-benang emas yang berjatuhan dari langit benar-benar terhenti sejenak, dan semuanya tertangkap dalam satu gerakan. Anda. Tiba-tiba, mata Sutuntian dan yang lainnya berubah menjadi hijau. Mereka semua mengaktifkan kekuatan sihir mereka, tidak berani mengumpulkannya secara pasif. Jika mereka melakukannya, bahkan sehelai rambut pun tidak akan tersisa. Dibandingkan dengan ketergesaan mereka, gerakan Zhang Fan jauh lebih elegan dan santai. Saat dia merentangkan lengan kosmosnya, badai menelan lengan bajunya. Pada saat yang sama, sebuah labu giok hijau muncul di tangannya, dan sejumlah besar tetes Kaisar dituangkan ke dalamnya. Begitu saja, dia dengan santai menyapu lengan bajunya. 70 persen esensi Kaisar yang jatuh dari langit jatuh ke dalam labu giok hijau di tangannya. Jika dia benar-benar bekerja keras, tidak akan sulit baginya untuk mengumpulkan semua tetes Kaisar. Namun, dia tidak bisa bertindak ekstrim. Sekarang setelah dia dengan mudah menyapu bersih 70 persen, mata yang lain berubah dari hijau menjadi merah. Jika dia melakukannya lagi, dia mungkin akan mendatangkan murka masa. Suara mendesing. Lengan bajunya bersiul, dan sisa-sisa Emperor Molasses terkumpul di dalam lengan bajunya. Kosmos Slip ditarik, dan cahaya bintang kembali turun. Kabut menghilang, hanya menyisakan aroma yang menyegarkan. Kaisar Molasse, berhenti. Sambil dengan rakus menyesap suapan terakhir, Sutuntian melotot ke arah Sang Fan dan memutar matanya. Saudaraku, kekuatan sihir lengan bajumu terlalu kotor. Lihat, kami berlima bahkan tidak bisa dibandingkan denganmu. Ekspresi kesal itu sudah cukup untuk membuat rambut seseorang berdiri tegak. Tidak heran dia tidak tahan. Jika dia tidak takut menyanyiakan harta surgawi, dia akan menggunakan kekuatan magis alaminya untuk melahap langit dan bumi. Masalahnya adalah jika dia melakukan itu, itu akan benar-benar sia-sia. Akan aneh jika semua orang tidak membunuhnya bersama-sama. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengumpulkannya dengan cara yang sangat tidak efisien sambil melihat Sang Fan menghasilkan banyak uang. Hahaha, abang, kamu merayu aku. Sang Fan pura-pura tidak mengerti maksudnya dan berkata sambil tersenyum. Eh. Su Tuntian merasa tertekan. Sesaat, ia ingin berteriak, aku tidak memujimu. Namun setelah dipikir-pikir, dia menahannya. Siapa yang menyuruhnya untuk bersikap rendah diri? Setelah Kaisar Molase, seluruh langit berbintang dan pulau terapung yang besar tiba-tiba menjadi tenang. Tidak ada yang terjadi lagi. Mata semua orang tanpa sadar terfokus pada kuali perunggu lagi. Tanpa disadari, suasana santai di antara mereka telah hilang sama sekali. Tidak ada seorang pun yang mencoba memecah kabut kekacauan purba di kuali perunggu itu lagi. Namun, siapakah mereka? Mereka semua adalah Naschen Sol Venerables, ahli puncak alam manusia. Bertahun-tahun cobaan dan kesengsaraan membuat mereka benar-benar percaya bahwa selama kuali berharga itu jatuh ke tangan mereka, mereka akan mampu memecahkannya. Oleh karena itu, perhatian mereka secara alami terfokus pada satu sama lain. Tanpa disadari, kenam orang di lapangan telah terbagi menjadi empat kubu. Para Star Venerable dan Star Lord berdiri bersama. Sutuntian dan Long Seaturningsi adalah saudara yang baik, jadi tidak perlu menyebut mereka. Merak angin api Kong Feng dan Zhang Fan berdiri di samping dengan tangan mereka tergenggam di belakang punggung, seolah-olah mereka tidak ingin berpartisipasi dalam pertarungan. Jika mereka bertarung di dunia luar, bahkan jika Sutuntian dan Long Seaturningsi bekerja sama untuk mengalahkan Star Venerables dan Purple Jade Flood Dragon, mereka setidaknya akan menang. Bagaimanapun, tubuh asli monster itu kuat. Jika mereka bertarung dengan sengit sampai akhir, mereka akan menang. Namun, di Sterisky Territory, situasinya benar-benar terbalik. Para Star Venerable, Star Lord, dan dua Nas Chainsaw Venerable yang bekerja sama dapat menghadapi Heaven Swallowing Rat dan Purple Jade Flood Dragon tanpa masalah. Jika Zhang Fan dan Kong Feng tidak ada di sana, para Star Venerable dan Star Venerable pasti sudah menyerang Sutuntian dan yang lainnya. Meskipun Kong Feng tampaknya tidak memiliki hubungan dekat dengan Sutuntian dan yang lainnya, dia tetaplah monster besar di alam metamorfosis, dan dia juga berasal dari pulau terpencil yang hebat. Jika kedua belah pihak benar-benar bertarung, dia hampir pasti akan membantu Sutuntian dan yang lainnya. Dengan cara ini, tiga lawan dua akan meniadakan keunggulan Star Hall di Sterisky Territory. Kedua belah pihak hampir berimbang, dan tidak ada yang bisa menekan yang lain. Pada saat ini, kekuatan eksternal sangatlah penting. Mereka semua adalah orang-orang yang luar biasa, dan dalam sekejap, mereka memahami seluruh situasi. Untuk sesaat, 10 mata kelima orang itu semuanya terfokus pada Zhang Fan. Sekarang, tidak peduli pihak mana yang dibantunya, pihak itu hampir pasti akan menang. Meskipun kedua belah pihak tidak berbicara, Zhang Fan tahu apa maksud mereka, dan dia tidak bisa menahan senyum pahit. Penjelajahan wilayah langit berbintang ini adalah salah satu dari sedikit masa dalam hidupnya yang relatif damai, dan tidak ada konflik apapun. Sekarang, tampaknya pada akhirnya, mereka masih harus bertarung. Zhang Fan menggelengkan kepalanya, menatap bintang-bintang yang bertatahkan bintang emas, tersenyum tipis, dan hendak berbicara. Pada saat ini, ekspresi terkejut dan ragu tiba-tiba terlintas di matanya, dan ekspresinya tiba-tiba berubah, menjadi sangat suram. Tidak. 690. Ada yang salah. Apa yang tidak sengaja dilihatnya menyebabkan wajah Zhang Fan langsung tenggelam, dia terkejut dan bingung. Ada apa dengan dia? Su Tuntian dan yang lainnya terus menatapnya dan segera menyadari ada yang tidak beres dengannya. Mereka tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Sebelum mereka sempat bertanya, mereka melihat Zhang Fan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap langit berbintang dengan ekspresi serius. Karena bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya itu sangat jauh, hanya ada beberapa lusin bintang yang terbentuk dari bintang emas yang masih berkelap-kelip di langit berbintang. Su Tuntian dan yang lainnya mengikuti pandangannya tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Meski begitu, mereka tidak menganggapnya enteng. Dari penampilan Zhang Fan selama ini, mereka bisa tahu bahwa dia bukan orang yang bicara tanpa berpikir. Pasti ada alasan dibalik kepura-puraannya. Itulah kebenarannya. Saudara Su, apakah kamu ingat tiga kali kita berbicara tentang pulau bintang terapung? Zhang Fan masih menatap langit berbintang. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius saat dia berbicara dengan acuh-ta'acuh. Aku ingat, ada apa? Su Tuntian menganggup dengan bingung. Saat itu, setelah Zhang Fan membunuh Han Qi, yang telah mencapai tahap jiwa baru lahir pada saat terakhir, dia kembali ke gua tempat tinggal Su Tuntian. Pada saat itulah Su Tuntian mengundangnya untuk bergabung dengan wilayah langit berbintang dan menceritakan kepadanya tentang sejarah pulau bintang terapung. Saudara Su, Anda pernah menyebutkan bahwa pertama kali pulau bintang terapung memuntahkan sepuluh poin emas bintang, karena kejadiannya begitu tiba-tiba, dan karena itu adalah pertama kalinya semua orang tidak siap, mereka hanya dapat mencegat setengahnya. Zhang Fan tidak menjawab dan terus berbicara. Itu benar. Su Tuntian tampaknya telah memikirkan sesuatu dan menanggapi. Tanpa menunggu Zhang Fan menjawab, dia juga menatap langit berbintang. Yang kedua jumlahnya sepuluh orang, yang ketiga jumlahnya delapan orang, dan ini yang keempat jumlahnya juga delapan orang. Pada titik ini, Zhang Fan tiba-tiba berhenti melihat ke atas dan menatap semua orang. Matanya berkilat saat dia berkata dengan suara yang dalam, sebelumnya, ketika aku menjadi orang pertama yang masuk, aku menatap langit berbintang dan menghitung jumlah bintang. Awalnya ini adalah tindakanku yang tidak disengaja. Hanya saja, Saudara Su tidak menjelaskan jumlah orang yang ikut dalam penjelajahan Steri Sky pertama, jadi aku ingin membuat penilaian ku sendiri. Saat itu, ada 24 bintang di langit berbintang ini. Termasuk kami bertiga, totalnya ada 27. Pada saat ini, suara Zhang Fan berangsur-angsur menjadi semakin keras. Seperti lonceng besar, suara itu bergema di seluruh pulau bintang terapung dan menggetarkan hati semua orang. Ketika mereka mendengar ini, mereka menatap bintang-bintang, dan ekspresi semua orang berubah. Mereka segera mengerti apa yang dimaksudnya. Dengan kata lain, ketika Zhang Fan memasuki Steri Sky Realm, ada 24 keping Star Gold yang tergantung di langit. 10 keping Star Gold muncul untuk kedua kalinya, 8 keping Star Gold muncul untuk ketiga kalinya, dan 1 keping Lipeng kali ini. Su Tuntian tidak jelas tentang perjalanan pertama ke Steri Sky Realm. 5 orang telah memasuki Steri Sky Realm, dan hanya Star Venerable pertama, pendiri Steri Hulk, yang selamat. Tidak ada signifikansi praktis untuk ini. Paling-paling, ini akan memecahkan misteri yang disebabkan oleh kesalahan, yang tidak membantu situasi saat ini. Masalahnya adalah jumlah bintang yang tergantung di langit di atas kepala mereka. Menurut apa yang dikatakan Zhang Fan, bahkan jika mereka bertiga dimasukkan, hanya akan ada 27. Jika Yang Mulia Bintang, Tuan Bintang, Kong Feng, dan Katak Mati dimasukkan, hanya akan ada 31. Semua orang punya mata untuk melihat. Mereka tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Zhang Fan, mereka melihat lagi dan segera menyadari apa masalahnya. Ada 33 bintang yang tergantung di langit saat itu. Ada dua lagi. Dalam sekejap, pikiran yang sama terlintas di benak setiap orang. Sebelumnya, Star Gold telah terbang keluar dan terbenam di langit. Karena semua orang baru saja tiba di Steri Sky Realm, mereka tidak terlalu memperhatikan hal ini, jadi mereka tidak tahu berapa banyak Star Gold yang muncul. Namun, Steri Sky Realm ini tidak akan berbohong. Dua keping tambahan Star Gold itu bening. Siapa dua keping tambahan Star Gold itu? Siapa mereka? Suara Zhang Fan bergema keras di langit. Cahaya di matanya menyapu semua orang. Itu bukan perkara sederhana, juga bukan sesuatu yang bisa dikesampingkan begitu saja. Dua keping Star Gold tambahan itu berhasil bersembunyi dari Naschen Soul Perfected Ones dan memasuki tempat itu secara terbuka. Jika bukan karena Steri Sky Formation yang terlalu mengerikan, Starless Star Gold tidak akan mampu mencapai tempat ini. Jika tidak, Starless Star Gold tidak akan mampu mendeteksi keberadaan mereka. Apa artinya itu? Itu adalah kekuatan absolut yang melampaui orang lain. Ekspresi semua orang langsung menjadi gelap. Jelas apa yang akan terjadi jika mereka diawasi oleh para ahli seperti itu dalam kegelapan. Jika Zhang Fan tidak menemukan mereka tepat waktu, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Pulau bintang terapung itu tiba-tiba terdiam. Kuali perunggu di panggung tinggi itu bergoyang pelan, seolah ada sepasang mata yang mengawasi segala sesuatu di bawahnya. Hahaha. Anak baik. Tawa maniak tiba-tiba terdengar dan bergema di udara, tak terkendali dan mencolok. Karena itu dia. Seketika, pandangan semua orang tertuju ke sumber suara. Ada seorang pria berpakaian jubah berbintang yang megah. Bintang-bintang terus-menerus meledak dan memusnahkan jubahnya. Pria ini menarik perhatian semua orang. Sang bintang mulia. Ekspresi sang Star Venerable tampak gelisah. Menghadapi tatapan semua orang, terutama tatapan para Star Lord yang tiba-tiba mundur, awalnya dia menghindari tatapan mereka. Kemudian dia menjadi serius, tidak menunjukkan kegembiraan maupun kemarahan. Tegasnya, sumber suara itu tidak berasal dari tubuhnya, tetapi dari atas kepalanya. Di atas kepalanya terdapat mahkota bintang yang terbentuk dari cahaya bintang. Tujuh titik cahaya bintang terbang keluar dan menari-nari di udara, berubah secara tak terduga dalam bentuk yang kabur dan indah. Apa ini? Melihat ini, Zhang Fan sedikit mengernyit dan menatap Sutuntian dan yang lainnya dengan bingung. Namun, ketika dia melihat mereka juga bingung, dia tahu bahwa mereka juga tidak tahu asal-usul benda ini. Tujuh titik cahaya bintang yang muncul di atas kepala Star Venerable juga merupakan sumber suara yang tak terkendali itu. Mereka seperti tujuh bintang, dan tampak agak mirip dengan Star Gold. Melihat benda ini, Zhang Fan tidak dapat menahan perasaan akrab, tetapi dia tidak dapat segera mengidentifikasinya. Objek ini jelas luar biasa, tetapi bahkan monster dari Great Wilderness, yang telah tinggal di sebelah Stary Hall selama lebih dari seribu tahun, tidak mengetahuinya. Apa yang tersembunyi di dalamnya? Kaka senior. Pada saat ini, Star Lord yang terkejut dan terguncang akhirnya bereaksi. Dia berteriak, bagaimana mungkin Nine Heavenly Stars Fate dapat digunakan dengan mudah? Kaka senior, apakah kamu sudah melupakan ajaran guru, ajaran Stary Hall? Wajah Star Lord penuh dengan keterkejutan dan kemarahan. Tampaknya, Nasib Sembilan Bintang Surgawi, tidak sesederhana harta sihir khusus seperti yang dibayangkan Zhang Fan dan yang lainnya. Nasib Sembilan Bintang Surgawi Jantung Zhang Fan berdebar kencang. Ia menatap langit yang terus berubah, dan tatapannya pun langsung berubah. Sebelumnya, saat berada di bintang ketiga, dia merasa bahwa biduk besar, yang mana Sang Master Bintang legendaris telah memahami metode rahasia bintang, agak salah. Dia tidak ahli dalam sihir bintang. Dia hanya mencobanya, jadi dia tidak begitu yakin. Selain itu, Yang Mulia Bintang dan Penguasa Bintang, dua orang yang paling berhak berbicara, tidak mengatakan apapun, jadi dia mengesampingkan masalah itu untuk sementara. Sekarang tampaknya masalahnya pasti ada pada, Nasib Sembilan Bintang Surgawi. Nasib Sembilan Bintang Surgawi, jelas merupakan biduk besar. Saat itu, Master Bintang tidak hanya memahami metode yang luar biasa, tetapi juga mengambil pot dan harta karun dasar. Bahkan jika ada generasi berikutnya, mereka tidak akan dapat memahami cahaya ilahi Sembilan Bintang Surgawi darinya, dan mereka akan mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Mengapa tidak? Bahkan jika Zhang Fan yang berada di posisi mereka, apa yang dia lakukan tidak akan berbeda. Jadi begitu. Pada saat ini, Sutuntian tiba-tiba menepuk pahannya dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Tidak heran Star Venerable dari generasi itu dapat menggunakan umur praktisi pulau untuk mengerahkan cahaya ilahi Sembilan Bintang Surgawi untuk melukai naga darah. Jadi ini adalah akarnya. Mendengar kata-katanya, Zhang Fan juga menyadari sesuatu. Ketika dia mendengar tentang masalah ini, dia merasa aneh. Misalnya, utusan tujuh bintang telah menggunakan cahaya ilahi bintang Sembilan Surga, dan mereka telah mengambil jalan untuk melukai diri mereka sendiri terlebih dahulu sebelum melukai orang lain, yang dapat dimengerti. Namun, yang mulia bintang itu terlalu menentang alam. Meskipun dia telah mengorbankan dirinya sendiri, metodenya untuk meminjam umur semua pembudidaya di pulau itu terlalu mengerikan. Pada saat itu, dia secara tidak sadar mengira itu adalah rahasia dari Sterry Hall. Sekarang tampaknya kemungkinan besar itu adalah Nine Heavenly Stars Fate dan Big Deeper yang menyebabkan masalah. Di sisi lain percakapan, Zhang Fan dan Sutuntian baru saja tiba-tiba menyadari sesuatu, tetapi di sisi lain, telah terjadi perubahan yang menggemparkan. Menghadapi pertanyaan Star Lord, Star Venerable awalnya tampak malu. Kemudian dia tampak memikirkan sesuatu dan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dia berbalik dan berkata dengan tenang, orang tua itu salah. Dia memiliki sihir tetapi tidak berani menggunakannya. Itu bukan yang akan dilakukan orang bijak. Tapi kakak, jika kamu bekerja sama dengan mereka, itu akan. Sebelum Star Lord dapat menyelesaikan kata-katanya, Star Venerable melambaikan lengan bajunya dan memotong pembicaraannya. Wajahnya dingin dengan sedikit fanatisme. Dia berteriak keras, setiap orang untuk dirinya sendiri, dan langit dan bumi akan menghancurkannya. Aku sudah hidup lama, dan aku tidak peduli apa yang terjadi. Adik, jangan bicara lagi. Aku sudah memutuskan. Awalnya, yang mulia bintang agak ragu-ragu dan malu, seolah-olah dia tidak berani menghadapi pertanyaan penguasa bintang. Namun kemudian, ketika dia berkata, saya sudah memutuskan, dia begitu teguh sehingga dia tidak bisa mengubah pikirannya. Anda, Star Lord tampak marah. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, suara dari sebelumnya melewati Nine Heavens Fate lagi dan bergema di seluruh floating Star Island. Bagus, bagus, bagus. Bagus sekali. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Saat kau naik ke alam spiritual di masa depan, kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan di dunia ini. Bukankah itu hebat? Hahaha. Di tengah tawa liar, takdir sembilan surga tiba-tiba mengembun. Tujuh bintang membentuk bentuk biduk. Cahaya bintang yang tak terbatas tiba-tiba meledak, menyebabkan mata semua orang sakit. Mereka memejamkan mata sejenak sebelum pulih. Ketika Zhang Fan melihat lagi, dia melihat bahwa Nine Heavens Fate telah terbang menjauh dari kepala Star Venerable. Bentuknya juga sangat berbeda. Bintang biduk telah tiada. Sebagai gantinya, ada pohon kecil dengan berbagai macam harta karun ajaib yang tergantung di cabang-cabangnya. Pohon berbintang yang menakjubkan. Kau adalah penguasa Dao Sembilan Harta Karun. Dalam sekejap, beberapa seruan terdengar di telinga Zhang Fan. Ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Tirai memang telah ditutup. Terima kasih telah menonton!